Ya selamat malam Atomi Indonesia, selamat malam teman-teman di mana pun anda berada Selamat berjumpa kembali di acara My Atomi Story bersama saya Mike Sujadi dari Atomi Kanada Dan saya mau cerita sedikit ya, tamu kali ini, ini betul-betul spesial Beliau ini sudah tidak asing lagi untuk kita para Atomian ya Selalu ini dikenal sebagai MC di semua acara resmi Atomi Indonesia Tapi Ika ini bukan staff Atomi Indonesia Waktu saya ketemu beliau di tahun 19 ya, bulan Agustus Saya pikir dia itu staff Atomi, ternyata bukan gitu Terus awal-awal di saat Ika baru menikah di tahun 1999 Hidup pun dia di kondisi yang sangat terpuruk ya secara ekonomi Dan akhirnya beliau memutuskan terjun ke dunia MLM di tahun 2003 Dan berhasil meraih posisi tertinggi di perusahaan tersebut Dan sudah menikmati passive income tentunya bertahun-tahun Nah terus ada hal-hal yang memutuskan dia untuk meninggalkan passive income-nya yang telah dibuatnya selama 15 tahun ini Ya di perusahaan yang lama dan berani memulai lagi dari 0 di Atomi Dan akhirnya saat ini Ika telah mencapai Diamond Master dan juga Auto Sales Master Dan passive income pun mulai dirasakan kembali Ika terus melangkah maju tapi dia berlomba-lomba dengan waktu Nah ini mengapa ya? Baik kita akan panggil ya Bu Ika selamat malam Bu Ika Malam Pak Mike Malam teman-teman semua Mudah-mudahan gak bosen ya mendengarkan cerita saya Gak pernah bosen Bu Ika Ya karena sebelumnya sudah pernah bersama Ibu Liri Senjaya kira-kira bulan Juli Nah mudah-mudahan kita bisa mengulas lagi Dan bisa memberikan semangat lagi untuk teman-teman semua Suara saya gimana Pak Mike? Jelas gak? Agak kecil sih bisa digedein sedikit Apa volume-nya? Udah ini belum? Ya ini oke Oke ini kalau kita lihat fotonya sih udah gak asing lagi ya Kita sering dilihat di acara Empat Dara Saya sendiri selalu rutin hadir Dan ya Ika boleh perkenalkan sedikit Tentang background Ika gimana Ya sama malam teman-teman dan Mike Hari ini saya tersanjung sekali bisa diundang Mike Di acara untuk bercerita tentang perjalanan saya di Atomi Saya di Atomi Luar biasa ya Jadi sama sekali saya tidak menyangka akan menemukan satu perusahaan yang begitu luar biasa Walaupun sebenarnya sebelum di Atomi dalam 2018 Saya itu dua tahun sebelumnya sudah berusaha mencari Saya berusaha mencari kira-kira perusahaan apa ya Yang bisa membawa saya lebih global lagi di bisnis network marketing Jadi selama saya sebelumnya ada di sektor yang sama di multi level marketing Itu sudah mendara daging banget Jadi saya sudah bercokol banget Sampai saya bilang kalau ibaratnya darah saya di black Keluarnya tuh darah yang DNA nya MLM ceritanya Walaupun sebelumnya saya adalah orang yang sangat tidak suka multi level marketing Dan saya percaya kepada teman-teman semua Semua kita yang sekarang mencintai Atomi Saya rasa banyak dan hampir semua adalah orang-orang yang tidak suka multi level marketing awalnya Nah saya juga dulu orang yang demikian Dan sangat menganggap rendah bisnis ini dulunya Nah sejak saya mencintai sektor MLM Dan saya merasakan sesuatu yang membuat saya harus pindah Nah saya sudah berusaha mencari kira-kira perusahaan apa Karena mestinya ini dengan majunya teknologi Sudah bisa membawa kita lebih terbang tinggi Lebih global lagi Tapi memang tidak gampang Satu sistem yang bisa melingkan dunia ini Nah banyak multi level marketing Banyak teman-teman Jadi kalau teman-teman bilang Saya takut kalau bicara Atomi Kalau ada yang tanya ini multi level marketing ya Kalau kita bilang ya orang sudah tidak mau Orang tidak suka multi level marketing Teman-teman ingat satu hal Kalau memang orang di luar sana tidak suka multi level marketing Tidak akan banyak perusahaan MLM yang lahir setiap hari Di dunia ini setiap hari itu bisa lahir satu multi level baru loh Artinya apa Para pembisnis bukan orang yang bodoh Ya Para pembisnis mereka itu jeli dan melihat suatu peluang yang sedang di Gemari masyarakat Ya ada permintaan baru ada penawaran Itu sudah hukum bisnis Jadi begitu banyak lahirnya bisnis multi level marketing Artinya apa Masyarakat itu banyak yang akan suka dengan bisnis ini Mereka yang tidak suka itu masih yang belum terbuka dan tidak banyak Dan kita tugasnya adalah menyadarkan mereka Membawa mereka melihat sekarang ini tidak ada pilihan lagi Kalau Anda ingin terbang lebih tinggi Dengan meminimalkan resiko itu hanya ada di sektor multi level marketing Nah jadi teman-teman Saya merasa ya setelah saya 15 tahun di dunia yang sama Saya tetap harus ada di sektor ini Tapi di mana? Karena waktu dulu namanya saya mulai tahun 2003 Zaman itu baru SMS Jadi di zamannya saya menurut saya di perusahaan saya itu udah yang paling bagus dah Secara produk maupun marketing plan Nah satu perusahaan itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman Harus bisa melihat bagaimana dia mengembangkan dirinya Di saat ini udah bagus Tapi dengan pertumbuhnya zaman harusnya bisa lebih improve Seperti kita lihat Ada SMS kemudian lahirnya yang namanya BBM Wah kita dulu tiba-tiba ada di dunia BBM Wah kita udah gak mau lihat SMS Wah semua BBM Tapi gak lama Kelibas dengan lahirnya Whatsapp Dan banyak lagi yang lain-lain yang sejenis Whatsapp Nah jadi saya berusaha mencari Gak gampang Pak Gak gampang Ketemu yang kayaknya lumayan bagus Tapi saya gak serbit produk Produknya Kesannya bagus Tapi saya melihat Gak bagus secara sistem dan perusahaan Kayaknya gak nemu Gak klik 2 tahun lebih Saya sebenarnya berusaha mencari Sampai saya menemukan ini Ini dari teman saya Konsor saya ini adalah Oh sebentar Bu Ika saya stop dulu ya Bu Ika tadi udah terlalu jauh nih Saya kan mau perseksi ya Perseksi Jadi kita jangan langsung masuk Atomi ya Nanti itu dibahasnya belakangan Sebentar Bu Ika nih Udah nafsu aja ya Kalau MC kita nih Udah kebiasaan nge-MC Saya jadi mau tau nih Bu Ika ya Jadi kan Menatapkan kaki di dunia yang melekkan Tahun 2003 Tapi kan sebelumnya Tahun 1999 itu menikah Hidup pun di kondisi yang sangat terpuruk Secara ekonomi Itu bisa diceritain Gimana maksudnya tuh Kondisinya seperti itu Tahun 1998-99 di Indonesia ini Adalah kabar buruk sekali ya Saya rasa semua orang merasakan Keterpurukan di saat itu ya Yang raksasa pun tumbang Karena kita tau keadaan politik Politik kita yang sedang terguncang ya Nah jadi saya menikah di kondisi Secara ekonomi dan politik Kurang bagus Dan suami saya Dulu bekerja di perusahaan kontraktor Nah kontraktor di masa kerusuhan kan tumbang semua Gak akan ada proyek ya Jadi gak akan ada Bisnis yang bisa digluti Nah saya pun Tadinya adalah karyawan di satu perusahaan swasta Yang cukup besar di Indonesia ini Dan resign waktu itu Karena suami Setelah perusahaannya kan Tidak bisa berjalan ya Jadi Saya mengikut suami Untuk pulang ke daerah Nah namanya isri Sudah menikah ya Harus mengikuti Kondisi yang Kita putuskan bersama lah ya Jadi saya kembali Nah Saat saya balik Ke Jakarta Karena waktu itu Suami sudah mulai mencoba pegang proyek Sudah ada satu penawaran lagi Untuk coba pegang Itu baru belajar pegang lah ya Pegang sendiri Tentu dengan keuangan yang kita bisa ukur dulu Namanya Selama ini kan ngikut orang Pak Mike Sekarang tiba-tiba kita pegang proyek sendiri Nah itu memang gak gampang Dunia proyek itu kontraktor gak gampang ya Dan itu benar-benar masa sulit Dan saya Saat itu Saya memang selalu punya pemikiran Yang mungkin sedikit berbeda Dengan teman-teman ya Pada umumnya Jadi waktu saya kembali Tentu Nganggur kan Balik lagi di Jakarta Terus mau ngapain Ya tentunya harusnya kita mencari bisnis Ya mencari kerjaan Dan atasan saya yang lama Mendengar saya kembali Memang saya dihubungin lagi Diajak untuk kembali lagi Nah saya Terima komunikasinya Ya bahas telepon Terus di saat itu Beliau setuju sebenarnya Untuk up salary Gitu kan Tapi lucunya Di saat beliau up salary Mau up saya Malah jadi stuck Dan saya mundur Biasanya kan orang Kalau dimana penawaran ada Ya salary kamu di up Terima dong Pak Mike Kan lagi susah juga Iya kan Ya terus Logikanya dimana Kok saya gak mau Kenapa? Karena dia terlalu cepat menerima Dia terlalu cepat menerima Saya merasa apa? Saya merasa Berarti Walaupun waktu itu ya Saya belum ada di dunia Multi level marketing Belum baca buku-buku Yang tentang Bagaimana multi level marketing Tapi saya punya insting Punya Feeling Dia begitu cepat menerima saya Berarti ada nilai jual Berarti kita ini Jadi employee Itu kan mau dibeli ya Dibeli kita ini loh Ya Dan dia cepat banget Nawarin dan dia mau banget Itu kan Berarti ada yang Berarti ada sesuatu Di saya ini Yang Begitu Diharapkan Begitu mau dibelinya Itu kan Sebenarnya kan Konteksnya ya Jadi saya nahan Saya merasa Kalau begitu Daripada saya punya Tenaga Pikiran Semua potensi Talenta Itu dipakai Oleh orang lain Kenapa saya gak pakai Buat Saya membangun bisnis saya Walaupun saat itu Pak Maik Gak tahu Saya belum kena Multi level marketing Kan baru tahun 1999 Belum Belum juga tahun 2003 ya Cuma saya merasa Saya harus pakai diri saya Untuk membangun sesuatu Saya gak mau Untuk dipakai Orang lain Seperti itu Jadi Saya malah nolak Karena apa Ya itu Karena dia terima Tercepat dan mau up salary Saya mundur Nah jadi Tapi saya tentu bilangnya Karena mau bantu Suami pada Bantu apa Saya gak ngerti kontraktor Ngitung juga gak ngerti Apa juga gak ngerti ya Nah Di saat itu Ya saya mencoba Ya gak tahu Apa yang Apa yang harus dikerja Gak tahu Bener-bener gak tahu Pak Maik Cuma saya berusaha Mencari Apa ya Nah dalam masa pencari itu Tanpa sadar ya masuk tahun 2003 itu Tapi waktu tahun 1999 2000 2001 Itu memang sangat susah Pak Maik Itu kondisi Saya sangat sedih Kenapa Karena saat itu Ada tante saya Adik papa Yang di Jawa Tengah ya Itu Kena Ada tumor di kepalanya Karena rumah saya Ada di Daerah Lipo Karawaci Jekat dengan Siloam Jadi Rumah saya lah Tempat persinggahannya Ya Dan saya harus Membantu beliau lah ya Untuk operasi Untuk Pokoknya Jadi tempat persinggahan Dan menemani beliau Tapi saya Saya sama sekali Tidak bisa Kontribusi Membantu uang sedikit pun Tapi dalam kondisi saya Susah Orang tua saya Gak pernah tahu Pak Maik Keluarga saya Gak pernah tahu Pak Maik Tidak ada Sebutin air mata pun Pak Maik Walaupun dulu Saya adalah orang Yang maksudnya Dari keluarga Yang gak pernah susah Tapi waktu saya susah Setelah saya lewati Sekarang ya Pak Maik Sebenarnya saya Mengagumi saya dulu itu loh Kok bisa ya Pak Maik Karena Terus terang Saya Di saat itu Saya gak Merasa Susah Padahal susah banget Terus terang Saya Itu susah banget dulu ya Tapi saya Di saat itu Menikmati dengan Penuh syukur Setiap hari itu Bersyukur Saya hanya merasa sedih Setelah itu Saya gak bisa bantu Saudara saya Yang sebenarnya juga Bantu saya keuangan butuh Jadi saya hanya bisa Membantu Memberikan Apa yang saya bisa berikan Yaitu Men-support dia di rumah sakit Menemani Memberikan makanan Keluarganya di rumah saya Melayani Sebagian macam Padahal kita pun Makan itu pun Rasanya Susah Tapi saya berusaha Memberi yang terbaik Dan orang tua Saya sama sekali gak tahu Karena saya bukan Tipe yang Akan kasih tahu Papa Mama Bahwa Saya lagi susah nih Minta ini dong Apa dong Karena menurut saya Cukuplah Mereka tahu Kebahagiaan kita Mereka gak perlu tahu Susahnya kita Malah merisaukan mereka Itu Pak Mike Berarti Ini kan 98 kan Udah mulai ekonomi Udah mulai Menurun ya Secara Secara ini kan Di Indonesia Tahun 99 Menikah memang Kondisinya sudah Seperti itu Bu Ika Bukan karena Gimana Saya 98 masih kerja Kebetulan Perusahaan saya Cukup stabil Jadi Tidak kena PHK Tidak kena Pengurangan salary Enggak Jadi 99 Itu Saya resign Karena memang Kondisi menikah Dan suami Kontraktor Gak bisa itu ya Dan rencananya Memang pulang ke Jawa Untuk Sambil Nurusin papanya Punya dulu lah Rencananya seperti itu Tapi waktu pulang Satu bulan Itu sudah ada Penawaran proyek Untuk di Jakarta Jadi kita balik Untuk Maksudnya Untuk coba Mandiri kembali lah Pak Mike Gak ada rasa penyesalan ya Gara-gara menikah Jadi begini Tadi kan katanya Hidupnya enak Sebelumnya Enggak ada Karena Semua pilihan Dan tanggung jawab kita Dan kita Maksudnya Seorang pejuang ya Saya merasa Saya adalah Seorang pejuang Pak Mike Biasanya Nah itu Sebelumnya Kerja udah berapa tahun Bu Ika Menjadi employee Sebelumnya Saya lupa Tahun 95 94 atau 95 Gitu deh Saya lupa Berarti udah 45 tahun Kerja Belum terlalu lama Sebenernya Untuk usia kerja Itu belum terlalu lama Nah ini hebat ya Berarti kan Ika memang Udah punya jiwa bisnis Padahal Udah pernah kerja Selama 45 tahun Dan udah gitu Lagi saat kondisi Lagi terpuruk nih Lagi Ibaratnya ada Uang masuk pun udah bagus Ditawarin kerja Gajinya lumayan baik Malah Merasa Kayaknya Wah saya mendingan Usaha sendiri Itu jiwanya Dari mana tuh Bu Ika Apa orang tua Apa orang tua Memang Papa Jadi Saya ini Sampai sekarang Itu yang membuat Saya bilang Saya berlomba Dengan waktu Itu adalah Orang tua Jadi Di acara sebelumnya Di listen pun Judul saya adalah Karena cinta Jadi saya Mental bisnis saya Itu bener-bener Dari papa Jadi papa itu Dulu Sangat Dia sangat enjoy Mengikuti Perkembangan saya Jadi saya Di nadok lama pun Itu ya Ya apapun yang saya lakukan Dia sangat Mengikuti Dan dia banyak Memberikan Ya itu Papa saya ya Jadi Ini papa Waktu ini Papa sedang drop Jadi ini saya pulang Karena papa drop Dan saya Papa ini bleeding Ini papa lagi bleeding Dan papa Sangat terbantu Dengan hemohim Di sini Breeding papa Kita seminggu ya Kasih obat medis Dan ada obat China yang sangat terkenal Untuk itu Tapi seminggu Tidak ada Perubahan Dan saya Kasihkan dengan Hemohim Dan sangat bagus Seminggu kemudian Stop bleedingnya Ya Jadi tahun masa Covid ini Malah saya pulang bangka Tiga kali Ya jadi Papa Papa ini Sangat Mengajarkan saya Untuk bagaimana Bisnis Bagaimana kita ini Harus Pekah Ya Setiap peluang Dan Seperti follow up Sebenarnya ya Follow up Kalau pertanyaan Teman-teman Follow up yang Paling bagus Gimana Follow up itu Dua kali 24 jam Kalau kita baca Buku Setelah saya Baca buku Tapi ternyata Saya baru menyadari Sebelum baca Buku Dulu Dari dulu Papa udah selalu Gaungkan ke saya Dengan pepatah China nya Dia bilang apa Taat Ika Kamu kalau Bisnis Kalau kamu Di usaha Kamu Ingat Artinya apa Kamu menempa Besi Itu harus Lagi panas Itu saya Terlalu Melekat di otak saya Besi Kamu tempa Mau jadi apapun Kalau dia lagi Terbakar panas Bisa kita tempa Jadi Kita lagi Presentasi Semangat Kita mau follow up Dua kali 24 jam Jangan kamu Tunda minggu depan Besi itu Udah dingin lagi Kamu udah Susah lagi Untuk bakar Semangat orang Untuk mau lagi Nah banyak sekali Yang papa Saya Apa Motivasi ke saya Papa juga bilang Bahwa Seperti kita Tau ya Di buku motivasi Juga ada bilang Kita ini Harus ada Di lingkungan Orang yang optimis Di lingkungan Orang yang sukses Kita baru bisa maju Karena kita belajar Di orang sukses Bagaimana dia sukses Kita boleh Ga di lingkungan Orang gagal Boleh Tapi jangan terlalu dominan Kita belajar Di dia Mengapa dia gagal Udah cukup aja Tapi gak usah Ada di sana Karena energi itu Terserap Dulu papa juga bilang Papa bilang Istilahnya gini Guci Guci emas itu Itu sejajar Dengan Guci naga Guci emas Guci Apa namanya Giyok Guci naga Itu kalau di pajang Sudah ada areanya Tapi kalau Peace pot Apalagi istilahnya E-close itu Itu udah ada tempatnya Itu artinya apa Jadi Kita ini Kalau kamu Memang mau Sukses Itu seperti kita bilang Kebiasaannya Kemarin kita bawa training Berapa kebiasaannya Orang-orang sukses Itu udah punya Kebiasaan yang Memang kurang lebih sama Orang gagal Punya kebiasaan Yang memang sama Itu sudah Tertata demikian Enggak mungkin Kita menata Peace pot Sejajar dengan Guci kita yang indah Enggak mungkin kan Itu udah ada tempatnya Nah kita juga Jadi kita Kalau kamu mau Jadi orang sukses Kamu harus tahu Dimana menempatkan diri Bukan berarti Kita berteman Pilih-pilih Bukan Berteman boleh sama Siapa saja Kita belajar juga Dari orang sukses Tapi cukup selesai Di situ Jangan hanyut Ada di lingkungan mereka Kita akan terseret Secara energi Kita akan terseret Seperti itu Jadi banyak sekali Yang tanpa saya sadar Dulu itu Tiap komunikasi Ngobat sama Papa Papa banyak memberikan Kontribusi Motivasi Yang tanpa sadar Memang udah kebentuk Setelah saya Masuk di dunia Saya banyak Baca Buku motivasi Itu nyangkut sekali Oh iya Papa dulu juga Ngomong gini Jadi terkait Semua Pak Mike Jadi teringat ya Ya Yang diajarin Papa ini Sama umur berapa Tahun ini Ini Mama 80 Kebetulan Mama saya Luar biasa ya Dapatnya berondong Jadi Mama lebih tua Dari Papa Oh iya Papa di 77 Saat itu Ini tahun ini ya Ini tahun April ini Ini April ini April tahun ini Mamanya malah Lebih muda ya Dapat berondong juga Pakai absolut Ya Mama saya Sesuatu yang Perusahaan yang Gimana gitu Tapi saya belum ada Bayangannya Gimananya itu Seperti apa Gitu Nah Di tempat lama Di tempat lama Setiap pencapaian Papa itu Jadi saya Dan hubungan dengan Papa Dan menurutkan SMS Yang Setiap pagi itu Papa pasti SMS Ika Masak apa Ika ngapain Jadi kita ini Akan saling Menginformasi Dari bangun tidur Sampai mau tidur Jadi walaupun Saya di Jakarta Dia di bangka Itu dia akan mengetahui Saya masak apa Presentasi kemana Saya akan bilang Pak saya hari ini Presentasi kesini Oh yaudah Semoga sukses ya Nanti Dia tahu Sore saya pulang Dia akan tanya Gimana tadi Teman gimana Dia sangat happy Mengikuti Pergerakan saya Jadi Setiap saya Wapah dia gini-gini Oh gak apa-apa Kamu Semangat kamu ini Jadi Bukan sponsor Bukan leader Tapi ada satu sosok Yang selalu ada Di belakang kita Dia akan selalu Memberikan energi Yang luar biasa Sampai saya Waktu Sampai Satu tingkat Sebelum Yang tertinggi Papa bilang Papa mau lihat Kamu sampai itu Kapan Dia bilang Tunggu pak On the way On the way Saya bilang Jadi Saya sampai Yang terbangga Adalah bukan apa Bukan bonus Bukan apa Tapi setiap Step yang kita Sampai Dalam hati saya Papa Ini Ika Papa Ini Kecil kamu Ada disana Terima kasih Itu Saya tahu Saya tahu Saya gak bisa Lebih lagi Saya tahu Gak bisa Lebih lagi Saya berusaha Mau mencari Sesuatu yang Lebih lagi Tapi saya Belum Menemukan Saya Aduh yang Dimana ya Terus Sebenarnya saya mencari Kenapa ya Saya berubah dengan waktu Papa Di saat itu Saat saya mencari Di saat kita 2018 Papa belum dimensia Tapi saya tahu Kesehatan dia Sudah menurun Drep Seperti kita Tuntang Saya tahu Tapi saya Waktu itu Juga gak Akan menyangka Bahwa Papa Akan dimensia Cuma saya tahu Ini Ini Saya berlomba Dengan sesuatu Ya Nah jadi Kalau saya Udah Boleh masuk Sedikit aja Kalau video saya Yang waktu saya Diajak Untuk 2018 Di SA-nya Malaysia Saya bilang Orang lain Boleh bilang Menunggu Banyak kan kita Kalau Presentasi Orang bilang Yaudah Mike Kamu duluan deh Kalau kamu sukses Kabalin saya ya Saya join Yaudah Mike Kamu pakai dulu deh Skincarenya Kalau wajah kamu Berhasil saya ikut Orang lain Boleh ngomong gitu Mike Saya gak boleh Kenapa Bukan untuk saya Saya berlomba Waktu dengan Saya ingin Orang tua saya Di masa tua mereka Mereka akan butuh Lebih banyak Dana lagi Untuk menunjang Men-support Kesehatan mereka Saya ingin Mampu Memberikan Apapun yang mereka Butuhkan Untuk kesehatan mereka Saya mampu Saya bisa Tanpa kita harus Walaupun Kondisi sekarang Puji Tuhan ya Pak Mike Walaupun saya Saya gak Diatomi pun Secara ekonomi pun Sudah oke Sekarang Kontrak Suami juga Sudah oke Tapi Kalau kita Tidak mandi Secara keuangan Gak lucu Tiap apa Kita minta Suami Tapi kita Bisa minta Tapi kita Gak leluasa Kayak air keran Untuk motor Iya Betul Nah Begitu Oke Jadi ini buat Pelajaran teman-teman Yang malam hari ini Hadir ya Memang kita Sukses itu Jangan lama-lama Jangan ngikutin Arus gitu Ya Kalau ikutin arus Mungkin gak pernah sukses Sampai kita umur 70 Jadi sukses itu Kita harus Menunjukkan ke siapa Ke orang tua Seperti Ika Ini mau menunjukkan Ke orang tuanya Terutama papanya Dan Sorry nih Ika jadi diingat-ingat lagi ya Jadi sedih lagi Ini Saya mau sapa dulu Teman-teman yang udah hadir ya Sudah sampai 100 Sudah maksimum Jadi kalau yang di handphone Di bawah itu ada live On Youtube Atau kalau di komputer Di atas ada live On Youtube Itu bisa di klik linknya Nanti bisa masuk Ke Atomi Internasional Bisa juga disana Sudah 100 orang ya Yang nonton Jadi Ika malam ini Sudah ada 200 Yang live nonton Saat ini Nah sekarang Boleh nih Masuk lanjut ke mana nih Ika Abis dari sini 2003 kan mulai Di perusahaan yang lama ya Nah Kan kita Bertanya-tanya nih Kenapa tiba-tiba Ika Bisa memutuskan Yang Pasif income Yang sudah dibangun Belasan tahun itu Mulai lagi dari nol Di Atomi Itu ceritanya gimana Kita gak bisa terbuai Dengan satu kondisi Kalau perusahaan itu Enggak siap Enggak berubah lagi Untuk bisa membawa Kita terbang tinggi Mereka tidak Maksudnya apa ya Enggak bisa mengikut Sekarang udah link semua ya Nah saya dulu Mendambakan Kalau kita bisa linknya Seluruh dunia ini Luar biasa loh Tapi kan kita Bukan orang yang IT-nya Bukan orang di manajemen Enggak ngeti linknya Seperti apa Tapi sebenarnya Saya merindukan itu Dan saya merasa Juga gak bisa Kita bermain Hanya di satu produk Jadi Bagi teman-teman Di sini ya Mungkin Ada yang baru Di Atomiat Ada yang mungkin Teman-teman Ada yang Mencoba Mengajak teman-teman Di satu perusahaan Yang di Sektor Apalah ya Tapi bermain Di satu dua produk Terus bonusnya besar Saya Di sini Sampaikan kepada teman Jangan tergiur Saya sudah di dunia sana 15 tahun Kenapa Itu yang Di awal kita Gak menyadari Pak Mike Kita akan seru Karena dapat uang besar Cepat sekali Pak Mike Kita dapat uang itu Kalau di Bisnis yang kita Suplemen Misalnya ya Contohnya Suplemen Kita main yang jutaan Tentu sekali masuk Kita udah dapat bonus gede Yang gak seperti Atomi Yang kita udah ngoyong-ngoyong Sekali pairing 843 ribu Apa yang kita lihat Dari 843 ribu Nah Teman-teman Yang ingin saya sampaikan Kalau yang di Sektor yang demikian Kita akan happy Dapat uang besar Tapi kita akan Susah mencapai Passive income Kenapa? Karena produk Hanya satu Dan kita akan Terus berusaha Mencari member baru Dan terus Apa Mencari orang-orang baru Yang beli Karena barunya Cuma satu Sekali beli kan satu set Minimal mereka habis Sekian bulan Mereka repeatnya lama Dan kita cari lagi Orang baru Nah kalau Atomi beda Kalian tidak kelihatan Uangnya di awal Tapi ini adalah Produk keseharian orang Yang gak mungkin Orang itu bisa Stop pakai Satu orang aja Gak akan berkesudahan Pakai produk Atomi Dan ini sangat Simple Jalaninya pun Sangat gampang Ya teman-teman Jadi Teman-teman Yang ada di sini Sekarang maupun Anda di Youtube Ataupun di Zoom Saya Sangat Senang dan bangga Pada teman-teman Boleh tepuk tangan Untuk teman-teman semua Ya Tepuk tangan Untuk diri Anda Kenapa? Butuh hikmat Yang luar biasa Membuat Anda Melihat Atomi Karena kalau Di compare di awal Gak ada bandingnya Kalau orang yang Gak mengerti Dan gak bisa Melihat peluang Setelahnya Orang akan give up Orang akan pindah Dengan di awal Start nih Kalau diukur nih Pak Mike Dengan tenaga yang sama Di tempat lain tuh Dapatnya udah luar biasa Ya bisa dapat Juta 10 juta Lah kita Dengan tenaga yang sama Dapatnya 843 ribu Kita gak bisa Compare di sini Tapi bukan ini Teman-teman Yang kita mau Ya Atomi membawa kita Ke tempat Yang jauh 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 Lebih tinggi Teman-teman Berproseslah Dan saya melihat Di sini Justru Banyak yang sukses Dalam orang-orang yang Belum pengalaman Di multilevel marketing Ya Atau yang dulu Pernah gagal Gak ngerti di sini Dia benar-benar Melek mata Kenapa? Kalau Jarang sekali Saya lihat sedikit Yang seperti Kita yang pernah Di tempat Tempat lain Dan pernah besar Tempat lain Mau melihat Atomi Kenapa? Karena banyak orang Yang gak mengerti Mereka bandingkan Income yang mereka dapat Dan mereka pikir Di atomi Dalam 2-3 bulan Ya dengan kehebatan mereka Pengalaman mereka Mau dapetin lagi Secepat Yang income besar Mereka itu Ya Nah dan mereka Datang dengan Porsi Mereka merasa Mereka paham Mereka sudah leader Di multilevel marketing Tidak mau melepas Jubahnya Gak mau melepas Bajunya Nah ini akan susah Mereka Akhirnya cuma Di 1-2 bulan Kita bisa lihat Ya di saat Atomi launching Indonesia Itu luar biasa Tapi habis itu Mana? Petinggi yang lain Hilang semua Ini udah generasi Kedua yang Yang berjalan Ya Dulu begitu banyak Center leader Sekali Buka Kita ada 400 Atau 500 Center loh Yang Center itu Gak ngerti Apa-apa mereka Ya Dan juga banyak Leader-leader besar Karena mendengar Gaung Atomi Akan luar biasa Mereka gak Tau jelas juga Atomi itu bagaimana Berlomba-lomba Untuk ikut Tapi akhirnya Karena kita Tidak melepaskan Baju kita Jubah kita Akhirnya mereka Give up Karena mereka Merasa Kita dengar ya Di awal-awal Pak Mike Dan teman-teman Mungkin sudah Banyak yang dengar Berang Aduh Atomi Maka gak ada duitnya Dengar gak? Itu udah gaung Dimana Atomi gak ada duitnya Ya bener Gak ada duitnya Di awal Ya Memang gak ada duitnya Tapi Saya sangat senang Di Atomi Membuka peluang Untuk teman-teman semua Yang belum ada pengalaman Pun justru disini Mereka sukses Karena mereka Bener-bener Kayak kertas putih Mereka mengikuti Yang penting Mau berproses Mengikuti semua Supersistem Yang sudah diberikan Perusahaan Dan juga Bimbingan Daripada sponsornya Ya Itu mereka cepat sekali Sukses Ya dan ini Sangat bagus Pemain Ya itu Jadi saya ingat Ya kayak ada cerita Pohon toge Sama pohon bambu Banyak orang pengen cepat Instan Sukses Itu seperti pohon toge Dalam 1-2 hari Sudah kelihatan Bercamba Bercamba Sudah bisa dipanen Tapi pohon bambu 4 tahun itu Baru 1 cm Tapi tahun kelima Itu bisa tumbuh 1 meter Setiap hari Itu bisa bermeter-meter Sampai ber20 meter Itu seperti Di Atomi ya Bu Ika ya Jadi kita lagi Membangun akar Karena akar kita Semakin dalam Semakin tinggi Kita bisa mencuat Seperti pohon bambu Jangan seperti Pohon toge Memang kelihatannya tinggi Akarnya cuman pendek ya Jangan cepat mengejar Instan sukses Thank you Itu Bu Ika Nah ini Bu Ika kan cerita Katanya tadi apa Perusahaan yang lama Itu tidak global ya Jangkauannya udah gitu Produknya juga hanya satu Artinya kita harus Betul-betul jago sales Jago recruiting Kalau gak ada skill ini Gak akan sukses Terus Bu Ika bilang Ditambah 1 dan 2 hal Sebelum 2018 Terus Ika pindah ke Atomi Itu hal itu apa itu Bu Ika? Ya itu Satu-dua hal itu Sudah mati Maksudnya perusahaan itu Memang gak bisa Yang paling penting perusahaan itu Saya merasa Bukannya gak global Dia ada di beberapa Negara Tapi gak link Satu sama lain Nah jadi Gak link Berarti kita kan Cuma punya skopnya Indonesia nih Saya hanya bisa melihat Indonesia Kalau saya merambahkan Negara yang dia ada Saya harus buka titik baru Berarti di negara itu Kan saya mulai dengan 0 Betul Iya kan Nah dulunya Kita mengerti Kita memaklumi Kenapa? Karena memang gak gampang Zaman dulu aja Cuma SMS Ya kan Canggih banget bisa SMS Tapi dengan bertambahnya Tahun Semakin kita mendekat Kesini Kita udah melihat Globalisasi ini Gila banget Nah ini perusahaan network nih Ya kan Nah Harusnya bisa Nah Terminan 1-2 hal itu Yang berikut Mungkin Itu udah internal Bukan hubungan saya Dengan perusahaan ya Saya sama perusahaan Sangat baik Tidak ada Apa saya gak ditendang Dengan tidak horor Enggak Hubungannya sangat baik sekali 1-2 hal itu Memang Ada sesuatu di pusatnya Membuat saya merasa Cukuplah Cukuplah Saya disini 15 tahun Dan saya merasa Saya sudah harus Berpindah Ya nah Teman-teman Kalau teman-teman bilang Bu Ika Kalau misalnya Pak Darah lah ya Oh Bu Ika Bawain motivasi Ya kan Oh jadi speaker Oh jadi MC Oh Bu Ika Belajar dari mana Apa segala macem Teman-teman Multilevel marketing Itu adalah bisnis Yang sangat baik Ya Berarti saya tuh Sekolah 15 tahun Pak Mike Betul gak Saya sekolah 15 tahun Teman-teman Jadi semua ini Jam terbang Jadi kalau kita Bicara atau apa Teman-teman Silahkan terus Berlatih Untuk membawakan materi Membawakan apa Ini adalah jam terbang Dan teman-teman Tahu Untuk melahirkan Leadership kita Public speaking kita Cara merekrut Cara berkomunikasi Dan sebagainya Kalau kita di luar Multilevel marketing Kita dapatkan ilmu itu Harus bayar Loh Pak Mike Bayar mahal Ya gak Kita mau Kita mau Di Apa Di Kampus Di Apa Fakultas Bisnis Bayar Mahal Oke lah Yang non-formal lah Kita misalnya Ambil kursus tentang leadership Mahal Public speaking Mahal Semua mahal Tapi di Multilevel marketing Anda belajar Anda yang dibayar Nah itu luar biasa Betul Saya belajar 15 tahun Saya dibayar Passive income Gila kan Jadi apakah saya menyesal Enggak sih Saya gak menyesal Itu saya anggap Tuhan memang merencanakan Saya belajar disana Sekolah lah Baik-baik 15 tahun disana Karena ada sesuatu Nanti yang dibawa Ke saya Sesuatu yang lebih besar lagi Sambil sekolah Saya diberikan Passive income Luar biasa Saya bisa keliling dunia Pak Mike Setiap tahun tuh Saya ada di Eropa Ada di New Zealand Ada di mana-mana saya Setahun berapa kali Saya ke mana-mana Dibayarin tuh ya Dan itu Dibayarin Dan bukan hanya dibayarin Itu Trip itu Kita benar-benar Ya memang Memang trip khusus Untuk kita yang Top leadernya Itu Jadi Jadi kita Enjoy life Passive income Dan kita belajar Sekolah kamu dibayarin Kenapa gak mau Nah teman-teman Berbahagialah Anda sekarang Yang baru diatomi Berarti Anda Sudah langsung Tidak buang waktu lagi Belajar di pusat yang tepat Langsung disini Langsung dapatkan Kejayaan disini Udah Udah Jangan pernah lagi Tergoda Kalau ada bisik-bisikan Apa di luar Udah abaikan Percayalah Ini udah yang terbaik Jangan pernah melihat Apa yang Anda Tuai saat ini Ini Mr. Park Bilang ke kita Jangan pernah melihat Apa yang Anda Tuai hari ini Tapi Lihatlah Apa yang Anda Tabur hari ini Anda akan menuai Luar biasa Kalau hari ini Anda Tidak menabur apa-apa Anda gak akan menuai Apa-apa nantinya Yang kita Tuai hari ini Belum besar Belum banyak Kenapa Karena Jam terbang kita Menabur ini Baru 3 tahun Betul Ya kan Baru 3 tahun Kita menabur Bagi yang Mulai dari awal Nah bagi yang Baru join Baru gabung 6 bulan 1 tahun Kita baru Menabur segini Jadi kalau Anda Sekarang baru Pak Mike Saya 1 periode Baru bisa pairing 3 kali Baru 4 kali Jangan lihat Apa yang Anda Tuai sekarang ini Tapi Coba lihat Apa yang sudah Anda Berikan Apa yang sudah Anda Lakukan Sudah seberapa Dalam Anda Berproses Nah maksimalkan itu Anda akan menuanya Luar biasa Atomi menjanjikan Itu semua Dan itu pasti Kita lihat ya Semua Teman-teman kita Negara lain Yang sudah Lebih senior Itu mendapatkan Semuanya Ya betul sekali ya Ya sama Saya umurnya juga Seperti di Indonesia Saya kan join Tahun 18 Bulan Agustus Karena Atomi Indonesia Buka Kalau Atomi Indonesia Nggak buka Saya nggak tertarik Jalanin bisnis Atomi ya Nah ini Bu Ika Kemarin Kan saya ikut Zoom Dengan Ju Yong Pak Ini Zoom tertutup Nah disitu Beliau ajarin Dia Star Master Dari Korea Mungkin orang-orang Ada tahu 8 Step to Success nya dia Dia bilang seperti ini Banyak orang Bergabung Dan keluar Dari Atomi Itu karena uang Jadi saya ingat Waktu Bu Ika bilang Jangan lihat Uangnya sekarang ya Pairingnya sekali Dua kali Tiga kali Karena kalau motivasi Kita bergabung Karena uang Pasti kita keluarnya Karena uang Karena uang di Atomi Tidak cepat Tidak seperti yang Teman-teman pikir Masuk langsung Bulan depan Bisa juta-jutaan Nggak bisa teman-teman Seperti itu ya Jadi kita perlu Waktu Dan harus Kita Motivasinya Tanya Tanya diri kita sendiri Untuk siapa Bukan untuk kita Kalau jawabannya Kita jalanin Atomi Untuk kita Kita pasti quit Kita pasti berhenti Tapi pada saat kita Bermotivasi Untuk siapa Misalnya orang tua Anak Saudara Dan lain sebagainya Ini nggak akan berhenti Karena kita tidak Fokusnya dengan diri kita Itu yang dari Star Master Juyung Pak Kemarin dia zoom Dia berikan seperti itu Ya thank you nih Bu Ika Bu Ika juga bilang Tahun 2016 Di perusahaan yang lama Udah nggak pernah presentasi Kenapa itu? Apa timnya udah jalan sendiri? Karena ada sedikit Nah itu ada sedikit Perubahan di perusahaannya itu Membuat saya Merasa Ya saya bingung sendiri Karena di Network ini Sebenarnya yang kita jual itu Adalah diri kita Pak Mike Di Network itu Sebenarnya bukan barang Kita jual Seperti Atomi Kita nggak jual barang kan Pak Mike Betul Kita mereferensi barang Tapi yang lebih kita jual Siapa? Kita loh Integritas kita Betul nggak? Nah ini yang sangat Penting dan sangat Nggak bisa kita beli Nah jadi waktu itu Sudah ada satu hal Yang sangat membuat saya Saya nggak berani Untuk presentasi Jadi saya lebih banyak Menikmati aja Pasif income Yang sudah saya dapatkan Dan saya berusaha Mencari Network mana Kemana saya harus melangkah Nah itu Jadi Ya karena itu Karena ada integritas Yang harus kita Nggak sesuai lah Hati nurani Ya Bu Hita Ya Dan Berkaitan dengan yang Pak Mike Jelaskan tadi Bener Ya Tommy itu Kita bener-bener harus Lihat ke depan Lihat ke depan Lihat ke depan Makanya Mr. Park Menyarankan kita Selalu isi buku Life Scenario Itu kehidupan kamu tuh Mau dinulis seperti apa Kamu mau menyelesaikan Drama kita ini Drama kehidupan kita ini Bagaimana Ya Dulu kita nggak pernah punya Nggak pernah memiliki Scenario drama kehidupan kita Ya kan Mengikuti apa yang terjadi besok Ya udah besok Lusa ya udah Lusa Kita nggak pernah nulis Lusa itu Saya mau ngapain Saya pengen Lusain apa Gitu ya Nah Saya ingin mengajak teman-teman Bahwa Lihatlah ke depan Jangan mengukur Apa yang sudah Kamu keluarkan Jadi di bisnis network marketing Terutama Atomi Itu kita nggak bisa mengukur Untung rugi Pak Maik Untung rugi udah mati gini Waktu pertama Menggubu-gubu Atomi mau Mau hadir Mungkin Pak Maik juga Dan leader-leader pertama Yang hadir ya Atomi belum lahir Kita waktu dengar Kita udah berusaha Kemana-mana Ya nah Disitu Kita yang di Indonesia Saya udah terbang Saya udah yang ke Bandung Saya udah ke Surabaya Saya ke Kalimantan Kalimantan Selatan Sampai Kalimantan Utara Itu kan semua biaya Semua Kos yang harus kita keluarkan Ya kita Berusaha Dan namanya kita Seorang networker Ya kita nggak bisa Meyakinkan bahwa Yang kita jumpai itu Udah pasti jadi Belum tentu kan Kita ibaratnya Mencoba nebas alang loh Mencoba Membuka pasar Ibaratnya Nah Setelah itu Setelah tenaga Uang yang kita keluar Setelah hari ini Kalau saya bisa lihat Yang berlari Bersama saya sekarang Adalah generasi kedua Banyak sekali kan Yang di awal-awal Tumbang Karena kita nggak bisa Menjaga hatinya Teman-teman Semangat teman-teman Itu kita nggak bisa jaga Kita hanya bisa menjaga Semangat dan hati kita Jadi Teman-teman Jangan pernah patah Kalau Teman di awal Yang Anda ajak Kemudian mereka Give up Mereka meninggalkan Anda Kenapa Impian kita Terlalu indah Dipatahkan oleh Orang yang Tidak punya impian Impian kita Terlalu mahal Untuk dipatahkan Orang yang pesimis Kalau kita punya impian Nah Dimana Impian kita Mana buku kita Mana yang kita isi Kalau Anda Tidak pernah mengisi Dan Anda Nggak pernah memikirkan Impian Anda Anda akan Give up Ya karena Memang nggak ada Yang perlu dikejar Semua orang Sekali ke belakang Waduh gila Semua saya udah Capek-capek gini Mike Lu bayangin aja Mike Gue udah keluar Dapat duit Mike Tenaga gue Mike Tuh Semua rontok Gimana gue Nggak berhenti Mike Duit nggak dapat Nah Orang yang seperti itu Nggak akan sukses Jangan pernah Lihat untung rugi Jangan pernah Lihat ke belakang Yang ada Lihat ke depan Jalan aja Seperti itu Nah ini luar biasa ya Bu Ika kan Posisi tertinggi Di perusahaan yang lama ya Biasanya kalau orang Sudah yang tertinggi gitu Pasti sudah punya pasukan nih Bu Ika cerita ke saya Nggak bawa Satu orang pasukan pun Dan betul-betul Pola kerjanya berbeda ya Mulai dari bawah nih Nah itu gimana tuh Mulai dari bawah Dari nol Saya bayangin Kalau diri saya Udah di imperial master Misalnya ya Terus saya pindah lagi Mulai dari nol Itu rasanya gimana Bu Ika Terus belum Belum lagi Uangnya nggak cepet Bu Ika bilang 6 bulan Sampai 1,5 tahun Nggak lihat duit apa-apa Di Atomi Walaupun terima Nggak sebesar Yang diharapkan Yang seperti di yang lama Itu gimana tuh Bisa mindsetnya itu Bisa dibagikan Karena ya itu Saya udah 2 tahun Mencari Mencari Sesuatu yang Sangat luar biasa Dan kebetulan Sponsor saya Adalah Leader di tempat saya Yang lama juga Tapi dia dari Negara Malaysia Nah Dan dia ini Adalah Sosok yang Integritas dia Di network lama kami Itu juga sangat bagus Jadi Saya Pertama Percaya Berarti dia lihat Sesuatu dari pulusan ini Kemudian saya juga Mencoba melihat Dan saya merasa Oh iya Ini yang Yang akan Melahirkan Passive income Bukan lagi melihat Kita yang sudah Menjalani 15 tahun Menerima uangnya Tapi Capeknya dimana Kita tahu Porsi capeknya dimana Kita tahu Kita ngerasain Nah saya Melihat di Atomi ini Nanti Kalau saya perjuangkan Seperti dulu Itu Capeknya Nggak akan hilang Nggak akan alami Seperti yang kita alami itu Jadi saya sudah ada Compare-nya Jadi saya bersedia Untuk diproses Saya bersedia Untuk tidak menerima dulu Saya bersedia Untuk terus Berinvestasi dulu Apa yang diinvestasi? Waktu Karena saya merasa Waktu ini Yang termahal Ya saya berlomba Dengan waktu Saya yakin Saya percaya Dalam sekian waktu Kedepan ini Kita akan luar biasa Ya walaupun sekarang Kita diamond master Dengan auto SM Ya lumayan lah Uang udah lumayan banget ya Saya udah bisa Leluasa lagi Untuk kasih ke orang tua Mau mereka Mau hemohi Mau apa Setiap bulan Saya bisa penuhi lah ya Saya bisa ini Nah saya merasa Kedepan kita akan sangat luar biasa Nah sekarang pun Saya juga udah merasa Cukup happy Orang tua sudah bisa Mengikuti dan menikmati Apa yang ada dari atomi Dan mereka sangat enjoy Dan mereka Mama senang perawatan ya Oh dia bisa skin care Oh dia senang banget Ya kan Nah jadi Kita ini harus Melihat sesuatu yang Dulunya kita gak lihat Dulu kita ngelihat Kalau kita Makanya saya bisa Lu bilang gini Pak May Perlu hikmat Untuk bisa melihat atomi Jadi kalau teman-teman Bisa melihat atomi Itu benar-benar Tuhan yang memberikan anda hikmat Karena kalau enggak ya Apalagi yang dari Leader besar Yang multilater lainnya Tuh gila aja Ini jual odol Masih kad gigi Gitu ya Rasanya Gimana Iya Jual odol Masih kad gigi Itu bisa jadi jutawan gitu Bisa jadi miliarder gitu Jadi odol Masih kad gigi Gitu kan Kesannya gimana banget Tapi coba anda gali Marketingnya Anda kenali Mr. Pak Anda kenali atomi ini Kita akan merasa Kita gak pernah ada Kompetitor Pak May Oke Ya betul Betul sekali Oke nih Bu Ika Sekarang kita boleh masuk Ke atomi ini Awal pertemuan dengan Atomi nya itu Gimana Bu Ika Jadi Waktu di atomi itu Secara status Saya masih Di tempat lama Walaupun saya gak presentasi Tapi saya masih menikmati Trip-trip nya Yang setiap tahun Ke Eropa itu Masih di tangan Jadi waktu kita mulai Atomi itu Saya masih dari Swiss Saya masih pulang dari Swiss Ya sebenarnya Kalau gak covid Saya masih ada trip Di Amsterdam Masih ada trip Saya rutin itu Masih ada Nah Jadi sponsor saya Dari Malaysia itu Dia bilang Dia mau ke Indonesia Nah biasanya Kita selalu berjumpa Itu di trip kita Di Eropa Selalu ketemunya di luar Nah ini karena Dia sudah di atomi duluan Dia meninggalkan Tempat kami lama Berarti kan kami Udah Dua tahun Tidak ketemu Kena Kalau gak salah kan Malaysia udah dua tahun dulu ya Baru kita 16 mereka Baru ya Jadi mereka udah dua tahun Jadi saya dua tahun Gak ketemu beliau Jadi beliau WA bilang Ika saya akan ke Indonesia Gitu loh Saya akan ke Jakarta Bisa ketemu gak Oh happy banget Kira oh bisa Tapi saya sudah mendengar Bahwa dia Ada di network lain Jadi saya sebenarnya Udah feeling Dia datang Pasti mau menjelaskan Satu network Cuma saya gak tau Ini apa Gitu ya Nah jadi Beliau datang Nah beliau datang Menjelaskannya tuh Karena yang ini Kita ini Ada etika lah ya Kalau kita bilang ya Dia menghargai saya Masih leader di tempat itu Dia gak enak Belak-belak-belak Jelasin oh more Saya tuh dia gak enak Gitu kan Jadi Dia menghargai saya Masih sebagai leader tempat lain Jadi kita ngobrol Satu jam sama sekali Dia tidak menjelaskan plan Tidak menjelaskan Atomnya apa-apa Kita hanya makan Ngobrol satu jam Kemudian dia meninggalkan Sikan gigi Sama pasta gigi deh Jadi saya bilang Cece Saya bilang Oh jadi ini network Yang cece pegang Iya Dan dia langsung ketau Saya belum ngomong Mulut saya Dia ketau Iya Dia bilang Ada teman kita Teman kita juga ya Yang tempat yang lama Dia bilang Iya dia ketauan saya Dia bilang Kenapa kamu dengan bisnis Odol dan sikat gigi Kamu bisa ke Singapura Bisa ke Indonesia Gitu dengan Sikat gigi Saya bilang Saya juga bingung cece Karena Apa yang cece jelaskan Dari sikat gigi Mbak pasta gigi Kita mau presentasinya Mau Kan gak mungkin ada yang nanya Ya sikat gigi buat apa Pasta gigi buat apa Kan gak ada Gak ada juga orang tanya Ini sikat gigi Buat kecanduan sikat gigi Ini gak bahaya nih Kan gak ada Jadi Gimana cara presentasinya Ini apa yang kita Jumbal nih Ibaratnya Nah cuma Dia ketawa Ya Ika Pakai saja dulu lah Dia bilang gitu Ya udah Cuma itu aja Tapi saya penasaran Saya merasa Pasti ada sesuatu Yang dilihat Dari perusahaan Toh saya sedang Mencari Saya kan 2 tahun Sedang mencari Jadi gak ada Salahnya Saya mencoba Melihat apa Yang dia bawa ini Jadi waktu dia cerita Dia cuma cerita Perusahaannya Atau cerita Tentang sikat giginya Gak cerita apa-apa Jadi kami cuma Lepas rindu Ibaratnya makan Ketawa Karena waktu dia Gak banyak Dia hanya punya Satu jam Ketemu saya Jadi Ya itulah Etika masih dijaga Dia tidak enak Nanti Saya menganggap dia Datang gitu Satu Hanya ketemu Satu jam Terus Ternyata dia mau Prospek saya Gitu loh Apa dia tau gak Ika itu Udah 2 tahun terakhir Itu udah gak terlalu aktif Udah lagi cari-cari Dia gak tau ya Karena semua trip Saya masih dapet Jadi qualified trip itu Saya selalu masih kantongi Berarti tim saya kan Masih jalan Kan kalau untuk trip ke Eropa Kita kan masih ada Pasti ada Pengejarannya Baru dapet Jadi saya udah gak ngejar Gak ngejar pun Tapi memang qualified Jadi Dia gak tau Makanya dia gak berani Presentasi Dia cuma Karena Seperti yang saya selalu bilang Ya di saat kita Empadara Bahwa Gak enak banget Kalau kita mau prospek orang Itu ngejebak orang Ya mah kita ketemu Lama gak ketemu Dateng-dateng Kita presentasi Itu donggol banget Nah dia tidak lakukan itu Makanya hati kita gak blok Jadi ingat teman-teman Jangan pernah jebak teman anda Jadi Dia ngobrol aja Maka hanya Di jam terakhir Dia kasih Nah Ika Nah Ika ini Kamu coba Ini pasta gigi Dan sikat gigi Dari network Yang saya jalanin sekarang Dia hanya ngomong Seperti itu Nah terus Apa yang terjadi Setelah itu Bu Ika Setelah itu dia pulang Dan saya Yang mencari Bersama partner saya Yang di network lama Ya saya Kami mencari Jadi waktu itu kan Masih cari di youtube Penjelasan kan simpan siur Setiap versi beda-beda Ada yang ngomong ini Ada yang ngomong itu Jadi kita berdasar Pengalaman kita Pengalaman kita Untuk bisa baca pelayan Jadi kita coba Kalau yang ini Kupasnya begini Masuk akal gak Yang ini gimana Gimana Akhirnya kita melihat Oh ini sebenarnya Bagus sekali Dan ini udah pasti Ini flash harian Tapi memang harus flash Karena ini adalah Produk harian Gak usah tahu flash Kalau tim kamu ada Karena besok ada orang lagi Yang belanja Seperti itu Nah Jadi saya yang call dia Sebenarnya saya yang call dia Saya bilang Atomi yang kamu jalanin Saya bilang Plannya seperti ini bukan Saya bilang Iya Ika Kamu sudah tahu Dia bilang Ya saya gak tahu Baru tahu ini Saya baru Dia pikir saya udah tahu Atomi dari tempat Tempat lain Saya gak pernah tahu Atomi dari tempat lain Saya bilang Saya baru tahu Setelah Cece tinggalkan Pasta EGG ini Dan saya coba cari di Google Saya coba Kita coba pelajari Nah Terus kemudian Dia menawarkan Kalau begitu Kamu mau gak Datang ke Malaysia Ada SA kan Di bulan Mei Itu April dia datang Mike Ya April datang Mau gak bulan Mei Saya bilang Oke Cece Saya akan join Apalagi kita baca Disitu kan join Gak pakai bayar Ya kan Nah saya sedang mencari Apa salahnya Mike sekarang Saya kan sedang mencari Dan saya melihat Plan itu bagus Gak bayar pula Yang gak ada salah Cece saya join Saya bilang Wah dia senang banget Oke oke Kalau gitu bulan Mei Kamu bisa datang gak Blah 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 Saya pikir Kalau mau mau serius Gak ada salahnya lah Malaysia dekat ini Ya kan Kalau dia ngajaknya ke Kanada Saya baru mikir nih Ya kan Jadi Oke Foto ini bukan Bukan ya Belum Ini setelah saya join Ini di Taiwan Yang kemarin Bukan Bukan Ini bukan lagi Jadi ini kan udah setelah Jadi Waktu pertemuan Dengan beliau itu Kita cuma makan Santai kan Nah kemudian diajak saya ke Malaysia Saya menyangkupi Kemudian saya ke Malaysia Mengikuti Sakses Akademi Jadi bener-bener Mendengarkan Atomi ya saat itu Jadi sebelumnya Gak tau apa-apa Hanya berdasarkan Youtube Nah jadi SA nya SA kan kita dua hari ya Jadi hari pertama Nah kemudian Yang gak tau gimana caranya Saya Didatangi oleh Staff yang dari sana Di Malaysia maksudnya ya Minta saya besok Ikut sharing Tentang live skenario Live skenario itu apa Mike Saya juga gak pernah tau Terus Ya dikasih bukunya Belum join Belum join Cuma Belum buka Indonesia Nah kita Tahun berapa ini 17 Tahun berapa 2018 May Oh May Oke Ya Jadi Saya Menulis buku itu Nah itu yang video Yang saya kasih ke Mike Yang saya Nah itu yang Jadi saya bilang ke Ke cece Yang sponsor saya itu Saya bilang Saya gak ngetilai skenario Ini apa yang diisi Dia bilang Apa yang kamu mau Saya juga bingung Saya mau apa Gitu kan Ya tulis rumah kamu Mobil kamu Terus saya bingung Mendadak suruh mikir Pengen rumah seperti apa Mendadak pengen mobil apa Kita gak ada rencana Mau bikin rumah baru Gak ada rencana Mau beli mobil baru Jadi Saya tinggal tanya dia Emang mobil bagus Berapa duit ke Dia bilang tulis aja Satu minit Oh tulis satu minit Jadi saya tulis itu Karena Karena sponsor Tulis aja gini Karena blank Saya gak ngerti Pak May Nah tapi Di saat itu Waktu dia mulai Tulis Coba bagian keluarga Bagian Donasi kita Nah itu kita Beda ya Kita jadi lebih Oh iya Kalau untuk keluarga Saya punya Analis itu Saya Pasti Ingat Gimana orang tua saya Bagaimana untuk Keluarga inti saya Nah jadi Saya bisa mengisi itu Nah bagian yang mobil rumah Itu saya mengisi Berdasarkan apa kata orang Jadi waktu Saya maju Besoknya Saya benar-benar Menceritakan Pertama itu Apa yang saya lihat Di atomi Jadi atomi ini Akan mengubah hidup saya Seperti apa Nah itu yang Video yang Saya kirim ke Mike Jadi itu benar-benar Saya merasa Saya harus ada di atomi Orang lain Boleh bilang menunggu Saya gak boleh menunggu Karena saya Merasa Kebanggaan pertama Bukan masalah Bonusnya Berapa besar Masuk ke kantong saya Tapi orang tua saya Akan sangat Happy Kalau dia Masih sempat Melihat Kita ini Menapaki Kesuksesan di atomi Walaupun Sekarang papa Udah dimensia Papa udah gak bisa lagi WA tanya saya Papa udah gak bisa lagi Tapi saya percaya Di hati dia Saya pasti tahu Dia pasti tahu Kadang telepon Papa Papa kangen gak Kangen Kata dia Tapi ya di masa covid Ini juga membatasi Gerak kita ya Tapi saya Lalu minta Tuhan untuk memberi Peluang untuk saya Bisa Bisa terus Membahagiakan orang tua saya Dan beri waktu Untuk saya Ya ini videonya Ini yang di Malaysia Ya 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 Enggak Ya itu yang di Malaysia Nah jadi Sejak itu pulang Itu bulan Mei Pulang Juni Nah dari Juni itu Saya udah mulai Mau peluang kota Nah Yang luar biasanya Ya itu karena video ini Ternyata direkam Dan dikirim ke Korea Nah Mereka cari tahu deh Jadi ada yang cari tahu Ini arangnya siapa nih Ceritanya Nah Ini mau di setel Iya Ya saya setel Ya saya setel Ini sebenarnya Saya merasa Atomi ini adalah bisnis yang tanpa modal Bagus gak kalau bisnis yang tanpa modal Saya Bagus ya Kenapa tanpa modal Karena Anda Si Atomi Atau tidak Anda sudah beranjakan Anda Begitu banyak di luar sana Betul tidak Semua orang bilang Kulit saya halus Betul tidak Betul ya Yang dia Yang ada depan Di belakang Kalau tidak 20 tahun Saya pakai skin care Dari luar sana Kalau ini Alas menjadi mahal atau berat Mahal loh Nah Saya hanya memindahkan Jadi ini bisnis yang tanpa Saya harus mengeluarkan Ruang ekstra Dan bulan Saya hanya memindahkan Apa yang sudah saya lakukan Selama ini Yang saya belanjakan Di luar Saya belanjakanlah Yang di Atomi Ya Jadi kita Atau semua Teman-teman kita Melakukan hal yang sama Setiap pulang Atomi tidak atomi Mereka Mereka beri deterjen Beri order Semua barang Mereka kita kenalkan Dengan atomi Buat mereka Mencintai atomi Maka bisnis ini Sangat bagus Dan saya merasa Semua orang Butuh atomi Dan bisa Menjalankan Bisnis ini Ya Oleh karena itu Saya sebenarnya Sangat prihatin Kalau di luar sana Terlalu banyak Orang yang teriak Orang yang bilang Bisnis mereka Sekarang sepi Toko mereka sepi Terutama di Indonesia Semua bisnis Kodal Mereka bilang Bisnis sepi Saya ingin teriak Semua orang Hai everybody Sekarang ada Ya sampai situ Putus Nah ini Skincare ya Tadi kan katanya Udah beda Sekarang kulitnya Iya Jadi Kalau kulit saya Itu sebenarnya Tidak ada jerawat Saya pakai Krim dokter Kalau memang Kincong Memang kincong Dulu jilat jahe Juga meling Tapi ternyata Kusam Dan kulit saya Ini kering Kulit saya kering Jadi gampang Sekali ada Kerutan di Area mata Banyak Dan kalau saya Dulu ke Negara empat musim Itu kalau Siang itu Mike Ini kalau diginiin Kayak pasir rontok Oh iya Jadi krim dokter Ini hanya bertahan Di pagi Jadi kalau mau foto Foto cantik Pagi cepat-cepat Abis skincare Siangnya Dia udah Banyak kerutan Mike Nah kalau dulu Kita gak ada Comparenya Ya pikir dulu Juga udah bagus Tapi setelah saya Pakai absolut Beda ya Maksudnya Kalau kita lebih cerasa Juga bingung Beran badannya sama Kenapa Disini lebih slim Lebih slim ya Lebih sakat Enggak edit ya Teman-teman Bisa lihat Di zoom ini pun Maksudnya Ya sama Maksudnya Lebih Apa tuh Lebih tirus Lebih apa nih Lebih kayak jadi Artis korea lah Berubah Nah jadi Hebat juga ini Kalau saya Mikirnya gini kan Mei 2018 Kan belum Belum buka Di Atom Indonesia ya Tapi Bu Ika Seperti kayak Udah seorang Leader disitu Itu dari mana Itu Mulanya Itu Saya juga Bingung Itu Saya ditanggung Itu Itu saya Baru dengar Semua ya Baru kemarin Saya kalau ngomong Disitu kan Kesannya Sudah Sudah Leader yang Mempresentasikan Betapa hebatnya Atomi Saya baru Saya baru dengar Atomi itu Kemarin ya Ceritanya Jadi ya itu Saya bilang bahwa Saya sekolah 15 tahun ya Di network Saya terbiasa Menyerap Sesuatu materi Kalau disampaikan Saya terbiasa Untuk bisa Melihat Dan meresap Biotak saya Dan saya Gampang Jadikan itu Sebagai materi Untuk saya Bicarakan Kapanpun Panggil saya Bicarakan Saya bisa Nyampaikan Itulah Kita belajar 15 tahun Jadi saya merasa Apakah saya menyesal Ya enggak Semua pasti Tuhan sudah rencanakan Ya betul Jadi kalau teman-teman Bertanya ya Ini bukan Sehari Sudah langsung Bisa presentasi Kayak Ika Tadi Enggak Itu pengalaman Sudah 15 tahun Jam terbangnya Sudah 15 tahun Sudah beda ya Nah setelah itu Apa yang dilakukan Setelah pulang Dari Malaysia Mulai Ngapain Facial Atau gimana Ya jadi Waktu pulang Banyak sekali Pengalaman kita Ya Leader Korea Tiba-tiba datang Karena Malaysia bilang Dibilang ini yang Leader Korea Ada dua orang Mau datang Dibilang Mau cari kamu Hah Saya bilang Ngapain Cece Mereka mau datang Gitu kan Kena juga enggak Ngomongnya gimana Gak apa-apa Dibilang yang satunya Lu bayanglah Bahasa Inggrisnya Sedikit-sedikit Bisa Nah ini Ini mereka yang datang Jadi yang sebelah Yang sponsor saya Yang perempuan ini Kemudian Yang laki-laki Sebelah kanan Yang sebelah kanan Itu dalam Mr. Bang Sharon Ross Yang sebelah kiri saya Ini yang dalam Mr. Kang Itu oleh master saya Nah itu ya Jadi mereka berdua Datang Yang masih bisa Ngomong sedikit-sedikit Yang kanan Yang Walaupun sedikit-sedikit Iya Sedikit-sedikitnya Benar-benar sedikit Jadi Selesai kita Mendengarkannya Dia ada di Malaysia juga Waktu itu Dia ada datang ke Malaysia Dia berusaha Menjelaskan marketing plan Kepada saya Tengah malam Ya kan Kita biasa Sambil malam kan itu Saksas Academy Habis itu Makan Terus pulang ke hotel Dia Dia cuma Dia jelasin Bahasa Inggrisnya Gini Terus dia bilang Wifi 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 Kita bilang Dia cari wifi Apa ya Oh enggak Bininya ternyata Maksudnya Oh wife Ya Tapi dia bilang Wifi 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 Dia cari wifi Apa ya Jadi benar-benar Bahasa Tafsan Tapi kita Menghargai Semangat mereka Untuk mau Mengajari kita Ya kan Jadi Walaupun sebenarnya Dengan saya Tentu Pasti kurang lebih Bisa lah Baca yang namanya Binary seperti itu Tapi kita menghargai Semangat mereka Jadi kita juga belajar Karena pasti dunia baru ya Nah ini Imperial Master nih Nomor satu ya Imperial Master Kita yang pertama ya Ya Jong Supak Jadi Dengan Mungkin bisa balik ke foto Yang tadi Yang Kalau sponsor saya yang tadi Nah ini Kemudian mereka datang ke Indonesia Nah kami Pergi ke Bandung Kami ke Surabaya Ke Kalimantan Saya sendiri Jadi Dia pernah ikut sekali Ke Surabaya Ikut ke Bandung Sekali Ya jadi kita Demo ya Mereka ninggalin barang Dan waktu itu kita Kan datangin barang Dari Malaysia Yang waktu Leader Sponsor saya Malaysia Datang Bawa barang Ketahan di Bandara Biasalah ya Pasti semua leader Pernah ngalami Kita bayar jutaan Empat juta Kalau gak salah Terus yang leader Korea Pernah ketahan juga Ya dan Semua pengalamannya Sangat luar biasa lah Kita karena gak ada produk ya Gak Gak leluasa Tapi dengan segala Apa yang kita ada Kita udah berusaha demo Sudah mulai berusaha Untuk keliling Keliling kota Untuk menjelaskan Dan hari ini Yang teman-teman Yang kita berusaha Samperin itu Itu juga udah lenyap Mike Kalau bisa ngomong Ini generasi baru semua Kemana itu Lenyapnya Kenapa itu Karena Ya itu ya Pertama orang Sangat asyikian Yang untuk Komi Di awal Kayak join Kan kita belajanya susah Semua barang Ini Nah ini Home meeting yang pertama Di rumah saya Nah ini Sponsor datang Jelasin Itu ada skincarenya Kita demoin Itu absolutnya Ya kan Jadi ini adalah Home meeting pertama Waktu dia datang Kita ngumpulin Beberapa teman Yang masih ada Bersama saya Disini ada Ya kalau foto ini Masih ada Yang luar kota Yang tewas Disini ada dua Science Master saya Yang warna Merah Baju merah tadi Nah ini baju merah Sama yang baju hitam Nomor empat Dari kiri itu Rachel Nah itu Nah itu juga ada speaker Atomi Dan Science Master saya Ya Yang baju merah itu Juga Science Master saya Yang lain Masih user Itu Terus yang tadi Foto berikutnya itu Kita demo Ke Ini di Dirembang Ini dirembang Ini dirembang Nah Ya kita bikin Ya home meeting lah Jadi kita udah Jadi kalau ini sih Udah posisi joinnya Sebelum masa covid Ya ini di Pekalongan Udah ini udah Udah jalan Atomi Indonesia udah open Ini di Pekalongan Ini dengan tim Malaysia Atau sendiri aja Ini sama yang Ke Korea Ini ada satu cowok Di belakang sini Yang baju putih Nah ini Oh ini Dari Korea Nah ini Leadernya Rini Sponsornya Rini Crown Master Dari Taiwan 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 ya Ya Nah ini saya Dengan Apa SRM Vanilam Waktu itu kita Diutus untuk pergi Ke Taiwan Mengikuti workshop Auto Diamond Waktu itu Auto Diamond Jangan kan Auto Diamond Auto SM juga belum SM belum Nah jadi ini Kegiatan-kegiatan Setelah Ika pulang dari Malaysia ya Sebelum Indonesia Buka Oh ini udah Ini udah Ini Indonesia udah jalan Ini udah di center saya Oh ini baru Kalau yang waktu Sebelum Indonesia Buka Nggak sempat foto Saya lebih banyak Sendiri disana Nggak ada yang fotoin Ini udah di center Kita udah pakai Masker Ini di center saya Oke Nah terus kan Ika cerita Pas Indonesia Opening Langsung jadi SM ya Itu ceritanya gimana tuh Cika Ya sebenarnya Ya karena kita Curi start kan Sebelum opening Kita udah keliling kota Berarti udah mengumpulkan Teman-teman yang memang Mau belanja Dan saya memang Mulainya dari skincare Nggak ngerti Hemohim waktu itu Setelah itu Baru Belajar dari Mike Punya Youtube Nah baru ngerti Hemohim Karena saya Nggak ada sponsor Yang khusus menjelaskan Hemohim apa Dia datang pun Dengan skincare ya Jadi kita mulai dengan skincare Dilanjut pula Usia saya Yang memang sudah 46-47 saat itu ya Jadi teman-teman Di kalangan saya Rata-rata usianya Sudah seperti itu Dan puji Tuhan Di saat itu Jarang kita yang Yang alami breakout Yang hancur loh Jadi waktu itu Nggak ngerti Memang evening Evening absolute Cuma saya dengar Waktu itu banyak yang Breakout dari 6 sistem Malah Dari absolute jarang Jadi tim saya Nggak ada yang pakai 6 sistem Semua dari absolute Karena kata-kata usianya sama Gitu Jadi saya bukan main di Hemohim Mainnya di skincare Main skincare ya Memang kan Hemohim juga telat kan 2020 ya Baru ada Agustus Ya dan Tapi kan Teman-teman yang lain Sudah banyak Ngerti Hemohim Dan juga udah order dari Korea Setelah kita ngerti Ya di awal itu Waktu Indonesia sudah open pun Sponsor saya juga Ngangeti Cara datangin barang gimana Ngirim barang gimana Order gimana Jadi saya juga telat tahu Nggak tahu gimana Harus Ya cara ngorder Sekarang kan udah bisa ngorder Kita ya Udah ada Coworder yang kita pakai Dulu nggak ngerti Jadi Tiap kali mereka bawa Ketangkep nanti di bandara Ya kebentur gitu-gitulah Nah sekarang kita udah lebih enak Dan nemus lah Terus Ika ini buka Center ya Di bulan apa tuh Desember 2019 Jadi saya juga sebenarnya Bukan Yang tertarik Untuk center Karena kita Biasa di network Saya biasanya Ruccio kemana-mana ya Bersafari Ria kemana-mana Jadi kalau center Berarti saya harus banyak Di center Dan saya melihat Banyak sekali Waktu pertama Kali Indonesia buka Center buka ratusan 400 Apa 500 center Itu lebih banyak dari Sebenarnya bukan networker Lebih banyak dari orang biasa Karena mereka nggak ngerti Bikir Pikirnya buka center tuh Kayak jualan Jadi nggak usah Presentasi Stokis jualan Jadi mereka banyak pikir Mereka ada dua pilihan Jalaninnya dengan cara Kayak jualan Jadi banyak yang buka Dan mereka nggak ngerti Hakikat jalanin networker Seperti apa Nah saya terbalik Di saat itu Sponsor yang Korea datang Di awal pertama Kayak datang Dia udah suruh saya Cari ruko Dia bilang Tempat kalian ini Dimana Yang tewa ruko Dia bilang Terus berapa sebulan Suruh saya buka Saya nggak mau Mike Karena sesuatu Yang saya nggak ngerti Apa yang dikerjakan Dan tanggung jawabnya besar Dan pakai dana orang lain Lebih nggak mau lagi Mike Karena lebih ada beban Moral lagi Ya kan Dan saya merasa Saya nggak siap Saya nggak mau Padahal waktu itu kan Dengan pembelanjaan pribadi 700 ribu aja Udah bisa buka kan Udah bisa Dan Ya Dan malah Dari sponsor itu Dia yang mendropkan PV pribadi saya Udah 1,5 juta Mereka yang drop Saya nggak ngerti apa-apa Dia mereka yang ngedrop PV-nya Bukan saya yang belanja Segitu besar Nggak ada Gitu kan Saya nggak mau buka center Dia bilang nanti Berat loh Syaratnya Nggak masalah Kalau memang nanti Sudah ready Saya sudah paham Saya buka Nah saya bisa memperlakukan Saya sebagai leader centernya Dengan baik Daripada saya buka Dan saya nggak jalanin Tugas saya sebagai leader center Itu akan lebih memalukan Menurut saya Dan uang orang lain pula Kita punya beban Yang lebih besar lagi Nah kemudian Karena curi start itu Ya pas sekali dia launching Ya kita bisa belanja kan Otomatis jadi SM Tapi itulah teman-teman ya Jadi teman-teman yang sekarang Sedang berjuang Merasa nggak gampang jadi SM Kok kita sekali launching Sudah jadi SM Bukan karena kami lebih pintar Teman-teman Tapi karena waktu itu Memang kami sudah ada stok Orang mau belanja Ibaratnya Nah kalau teman-teman kan Perjalannya waktunya Sambil jalan Sambil presentasi kan Nggak apa-apa teman-teman Tama kami dulu Waktu pertama langsung Jadi SM pun Habis itu Bulan-bulan ke depan Nggak langsung SM Nggak jadi saya SM kan Karena kita nggak ngerti Nah setelah jadi SM Yaudah kita mulai lagi Presentasi biasa Mengumpulkan lagi Teman-teman Bagaimana tentang Atomi Siapa yang mau Belanja Siapa yang mau Belanja gerak Nah dari situ kan Kita belajar berproses Nah Terus Mike Saya bisa hanya Mau buka center Mungkin saya pernah Ngomong sama Mike ya Karena saya Saya tidak ada Sponsor dari Indonesia Sponsor saya dari Malaysia Dan beliau pun Bukan di the center Dan beliau pun Bukan dari tim besar Dia pun tidak ada Sponsor Sponsornya itu Menyalahgunahi Etika Dan dia juga Dihapuskan dari Atomi Oleh manajemen Malaysia Jadi benar-benar Sponsor saya ini Mencari Sponsornya yang di Korea Nah yang dua orang Itulah yang berkomunikasi Yang mengajarkan dia Dan dengan segala Keterbatasan bahasa Nah jadi Karena dia bukan Leader center Dan dia juga Nggak tahu kan Informasi lebih Tentang Indonesia Atau apa Nah saya ini Selalu telat berita Jadinya Mike Jadi dulu kan beda ya Sekarang kita zoom Kantor sudah lakukan Zoom dengan Leader dan Leader center Terus sudah banyak Perkembangan Sekarang yang Seba online ini Dulu pertama Mulai beda Staff sendiri masih Kewalahan Karena mereka masih Baru ya Dan saya dari awal Itu adalah MC Ini salah satu Berita MC itu Ini Mike Saya MC Datang pagi-pagi Sampai situ Dan mereka itu juga Dadakan Banyak sekali Kertas Kertas MC itu Setebel ini Jadi sekaya Buku skripsi Teman-teman Tebel banget Nah tebel banget itu Banyak yang Misalnya Nama-nama yang Dipanggil Atau apa-apa Itu mereka Belum dapat Nama lengkap Dari Petinggi Jadi Itu masih kosong Jadi saya Nggak bisa lari Dari depan Panggung itu Mike Jadi saya harus Dekat-dekat dengan Staff Bisa mendadak Berubah Ininya Naskahnya bisa berubah Jadi sepanjang MC Saya harus di depan Jadi saya Nggak bisa berbau Dengan teman-teman Jadi saya ini Nggak Kehilangan Waktu Untuk bisa bergaul Dengan teman-teman Atau yang Di luar tim saya Selesai malam Kita kan Mau mengajakan Tim kita Untuk ngisi Live skenario Ceritanya waktu itu Nah Jadi saya kan Ada tim Yang sudah mulai Datang Walaupun pertama Cuma dua orang Tiga orang Tapi kan Apalagi baru tiga orang Setelah saya Tentu Saya harus buru-buru Menemani mereka Jadi kan mereka Lonely banget Nggak ada Nggak ada Lidernya Nggak ada siapa-siapa Mereka mau datang aja Udah kita Menghargai banget Jadi saya Pasti menemani Mereka Nggak ada waktu Untuk bersapa-sapa Dengan Oh Mana Ida Nggak tahu Nggak ada waktu Jadi Setelah di ruangan Bersama tim saya Kita pindah lagi Ke kamar Setelah itu Kalau teman-teman Lider lain Hangout Misalnya Kalau kita ada di hotel Yang pecerongan Mereka bisa Makan di Restoransi Bisa Saya nggak ada waktu Saya sama tim saya Habis itu Saya udah capek Besok pagi Saya harus ready lagi Saya udah harus tidur Jadi akhirnya Saya cuma berkembang Berusaha memberikan Ke tim saya Materi Dengan segala macam Itu dengan Apa yang saya bisa dapat Sedapatnya Nah Saya Kemudian Baru tergabung Di Grupnya kita Ya Ada ngobrol Yang grup Besar kita Yang sama teman-teman Lider lain Ya kan Nah itu baru Desember 2019 Desember 2019 Setelah saya Langsung Bisa buka Center Regular Saat itu Ya langsung Regular Jadi sekali saya Tiga kali SM Saya langsung Open Regular Saat itu Center yang Regular pun Masih bisa hitung Dengan jari Semua Masih Statusnya Baru SM Satu kali Ataupun dua kali Nah tapi Saya sudah bisa Regular saat itu Nah jadi Saya buka Center Nah baru Saat itu Saya kena teman-teman Di grup Chat kita Gitu Jadi Kalau enggak Saya kehilangan Maksudnya Telat berita lah May Telat berita Eh iya telat berita Karena saya lihat sendiri Bu Ika Waktu yang baju merah ini Kalau enggak salah Lagi Agustus ini Kan lagi Kemerdekaan kan Nah Disitu saya enggak mikir Kalau Bu Ika ini Seorang member Atomi Saya juga mikirnya Ini staff Karena kalau di Kanada ya Kalau kita lagi Adain seminar Saseh Academy Ini semua staff Jadi enggak ada Member ya Yang Tapi MC Kayaknya ada member Tapi kebanyakan Semua yang dibawa Di lantai Semua staff Jadi Sukanya apa ini Kak Tan Tadi dukanya kan Enggak bisa berbau Dengan teman-teman Kalau sukanya Jadi MC Ini apa nih Bu Ika Saya merasa Ini juga Tuhan Yang Membuat Alur sedemikian rupa Jadi Saya bisa MC ini pun Ya Kurang lebih Dari video saya Di Malaysia itu Jadi di video itu Kemudian Karena saya Maju disitu Direksi Dari Atomi Malaysia Yang merekomendasi Ke Indonesia Waktu itu Mereka kan Cari MC Cari Speaker Cari volunteer Waktu kita Mau Relaunching Mau launching Nah saya Tidak mengajukan diri Saya tidak mengajukan diri Jadi mereka yang menghubungi Bu Ika Maksudnya Bisa jadi MC Enggak Untuk acara ini Terus minta saya Kan Biasa kasih video kan Kalau yang lain kan Yang jadi speaker Apa kan Ada video Bu Ika Jadi MC Saya bukan MC Dari mana saya ada video yang MC Saya bilang Saya enggak ada video MC Kalau Untuk video saya Speaker pun Kan enggak pantas Kalau saya kasih speaker saya Di network lain kan Jadi saya bilang Ada yang kemarin Yang di Malaysia Jadi saya kasih ke mereka Terus ke mereka Kemudian minta saya Jadi MC Nah senangnya adalah Saya benar-benar Dari tim yang kecil Saya berjuang sendiri Saya berjuang Bangun tim saya Dengan segala Keterbatasan Berita itu Ya Karena telat berita Dan Sponsor saya Jadi kalau tidak ada Alasan ini Saya rasa enggak akan Ada yang tahu Tim saya dan saya Mike Kan enggak mungkin kan Kalau enggak ada ini Terus karena saya tim kecil Saya Mike Saya Ika Saya ini Kan enggak mungkin Kita trek-trek ke orang-orang Memperkenalkan diri kita Gak kenal juga Sama orang lain Boro-boro kenal Nah dengan saya Dijeblosin dengan MC Begini Dan sepanjang tahun Saya yang MC pula Walaupun di awal Banyak yang pikir Saya ini Ya ada yang Anggap saya Staff atomi Ada yang Anggap saya MC yang memang MC profesional Yang dibayar Jadi di Awal-awal MC Banyak sekali Setiap saya turun Ke toilet Saya itu selalu Diikuti oleh Leader Korea Atau yang Leader kita Berusaha memprospek saya Mereka menyapat Sebenarnya saya Udah kena Atomi blog Udah join blog Banyak Mike Sampai di WC Ada NISnya juga Iya ya Ini ikuti Ada Jadi Saya bilang Saya memang Atomi Yang saya pengen tahu Kalau jadi MC ini Dibayar gak Sama Atomi Indonesia Sama sekali enggak Jadi kita ini Bagian dari volunteer Kita bagian dari volunteer Hanya saya Volunteernya ya Saya bawa acara Ya jadi Jadi saya Saya selalu bilang ke Ke staff ya Sebenarnya Siapa Saya Kalau Anda Membutuhkan saya Untuk dinas Maksudnya Saya mau ditempatkan Dimanapun Gak apa-apa Maksudnya Mau di depan Kita terima Tamu gak apa-apa Yang penting Di otak saya Benar-benar Mike Saya membawa acara ini Fokus saya adalah Saya mencintai Atomi Saya mencintai Seluruh Atomian Saya mau Acara ini Berjalan dengan baik Apalagi itu Baru pertama-pertama ya Kita mau ada acara ya Pre-launching Bayangin Betapa Paniknya staff Mereka gak bisa Bayangin kan Berapa banyak yang akan datang Mereka sewa Di balai karti ini Menurut mereka Seribu orang ini Udah cukup gede Namanya juga baru kan Mereka gak mungkin Sewa yang gede sekali Kalau ternyata Sunyi senyap Gak ada yang datang Kan image-nya jelek Nah menurut mereka Seribuan ini Udah cukup Ternyata Membludaknya Sampai 3.000 4.000 orang Sampai duduk Di jajaran depan Sampai gak ada serak Saya ingat video Ya jadi saya Lebih terpanggilnya Begini Saya merasa Saya ada di perusahaan ini Dan saya sudah Memilih perusahaan ini Saya ingin sukses Dengan perusahaan ini Saya ingin Setiap atara Perusahaan ini Berjalan dengan baik Jadi apa yang bisa Kita bantu Mereka juga bingung kan Untuk cari MC Dimana Ya kan Dan saya memang Tidak meyakin Bahwa oke Saya jadi MC Pasti bagus Enggak juga Saya juga bukan MC Dan saya juga Setiap perusahaan itu Punya style yang berbeda May Iya Nah Atom ini style-nya seperti apa Kan saya juga gak tau Jadi di awal Saya ke kantor dulu Tentu Diajari mereka Mereka tuh maunya Seperti ini Mereka Sangat Sangat Protokol ya Kalau kita bilang ya Sangat protokol banget Beda dengan gaya Multi level Pada umumnya Kalau multi level lain Kita tuh biasa lebih Lebih bebas ekspresi Suka-suka kita Sebenarnya Ya tapi Tapi kalau Atomi Sangat protokol Jadi Buku skrip saya itu Itu kita gak boleh Melenceng dari Apa yang dia mau Nah jadi Kapan dia minta kita Itu kan di telinga saya Kan ada yang buat Masuk ke kuping tuh Nah setiap saat Bisa ada bisikan Untuk saya harus ngapain Kak lanjutin dulu Kak ngomongnya Jadi saya harus segera improve Waktunya udah mau habiskan Jadi saya banyak Jadi mereka mau apa Kita harus tahu Dan Ya puji Tuhan Saya bisa Maksudnya bisa mengikuti Apa yang mereka harapkan Dan bisa berjalan Antara kita Dan Apa Suka-dukanya Kalau senangnya Ya sukanya Ya sesuatu banget lah Akhirnya kita bisa Ter Apa ya Ter Ter Terbranding sendiri lah Jadi punya Jadi punya Punya merek sendiri Di sini Jadi kayak MC atau Jadi dari Pre-launching Sampai sebelum Covid Selalu itu ya MC terus tuh Sempet bolong sekali Iya KPSA Hanya yang akhir Saya enggak Kebetulan saya Kasih jadwalnya Salah ke Bu Hina waktu itu Makanya waktu itu Jadi saya enggak MC Itu aja Nah ini saya juga Pengalaman pribadi Waktu Agustus 2019 Kan saya Bawain live scenario Saya dikirimin Kayak pdf Itu Tata cara Enggak boleh pakai Dasi yang bermerek Jasnya Enggak boleh ada merek Pokoknya Harus Plain mungkin Sesederhana mungkin Ini yang Saya enggak lihat Di MLM lain Kalau di MLM lain Justru kita dipaksa Tampil sukses Ya Kalau bisa Beli jam rolek Cincin berlian Tapi kalau di Atomi Ini semua harus polos Waktu di Kanada Saya enggak dapat itu Kayak saya kan pernah Bawain sales master speech Waktu SA juga Di Toronto Tapi di Atomi Kanada Enggak diberikan Kayak tata cara gitu Nah saya kaget juga Pas di Indonesia Ini protokol sekali nih Harus ini ada Tata caranya Ya itu luar biasa sih Atau Indonesia Saya angkat tangan gitu Tapi di Kanada Kita dibebasin Ya tetap aja Kita memang sudah culture Ya Culturnya kita adalah Humble Rendah hati Kita tidak ada Menampilkan kemewahan Di atas panggung Ya kan kita dilarang Untuk membawakan bendera kita Dari tim mana Sebenarnya kan Karena Atomi ini maunya Kita ini satu keluarga Satu hati Kita tunggu bersama Nah ini nilai yang memang Tidak pernah ada Di network lain enggak ada Jadi saya sangat bangga sekali Dengan Atomi ini Jadi benar-benar Ya kita Atomian Kita bukan Menjunjung bendera kita Siapa kita Di Atomi ini Ya kita memang Atomi Bukannya kita siapa-siapa Kita ada Atomi yang Tidak memandang grup ya Grup manapun Kita selalu bersatu gitu Ya Nah ini Kak Saya mau balik ke Mastership nih Tadi kan pencapaian Sales Master Di bulan Oktober ya Indonesia buka Di bulan November Ika udah bisa ASM tiga kali Nah dan ceritanya gimana tuh Bisa sampai dapat Pin auto ASM Perjalanannya Ya jadi teman-teman Jangan pernah kita Menilai Apa yang sudah Apa yang kita tabur ya Pokoknya fokus aja Impian kamu apa Terus lakukan Jadi saya hanya berfokus Membangun tim saya Saya Waktu menjadi Apa Center ya Membangun center ini Selain telat berita Sebenarnya juga Ngenes hati Mike Ngenes hati karena Saya juga pernah mengalami Mungkin ya Kadang-kadang tuh ada Leader center Yang kurang Menghayati fungsinya Center itu apa Kali ya Karena Saya juga pernah ditolak Mike Jadi Saya kan di Lipo Karawaci Nah saya ada Calon Prospek Ada di Jakarta Timur Nah itu temannya Papa loh Nah itu waktu awal-awal itu Papa saya Belum dimensia Dia masih aktif Dia masih semangat Dapat biasanya Ikut mereferensi Teman-temannya dia Nih Teman papa Papa udah ceritain Atau mi gini-gini Coba hubungin dia Dia sama anak Kalau anaknya bisa Diajak bagus Biar dia sama anaknya Papa saya seperti itu Jadi Itu tadinya Anak dan papanya Sudah mau ketemu saya Nah saya pikir Dari Jakarta Timur Kelimbo Karawaci Jauh Ya ini kan orang tua Ini sumuran papa Ini temannya papa kan Nah saya pikir Alangkah baiknya Kita ketemu di Jakarta Barat Ya kan Ketemu di Jakarta Barat Tentu ya Tentu di center Yang ada di sana Nah saya Ini kan masih calon member Dan belum masuk Dan saya belum punya center Nah saya menghubungi center Saya maksud saya Boleh gak Prospek saya ini Saya Apakah pinjam Tabletalknya Atau kalian Kapan ada presentasi Saya ikut disitu Gitu kan Tapi gak boleh loh Mike Gak boleh ya Karena Kenapa Karena mereka ada pelaturan Yang bukan Grup mereka Mereka gak mau Disitu Satu sisi juga Saya merasa Sebenarnya ini Udah di luar Di luar dari Tugasnya Dan fungsi Sebuah center Harusnya mereka welcome Karena Ini adalah Fungsinya Sebenarnya center Menerima Walaupun belum terdaftar Kan ini kan Dia gak mau terdaftar Saya bilang Kalau dia terdaftar Tuh gak apa-apa Masuk ke center anda Seperti itu kan Nah Tapi ya Ya sudah Di saat saya buka center pun Saya merasa Saya tidak boleh Sebagai leader center Yang demikian Walaupun Tidak ada di center saya pun Kalau memang Membutuhkan Ya Seperti Bu Ida Kemarin mereka datang Kita welcome Ya kan Mereka Sama tim dia Sama SM dia Butuh Center Tentu akan di center saya Walaupun mereka Tidak ada center saya Gak masalah Tapi harus mereka Memakai Fasilitas center saya Gitu kan Nah Seperti itu Nah Terus Perjalanan menuju Ke SM Auto SM Itu November Saya capai yang ketiga kali Ini Mike November 2019 Berarti Desembernya kan Center buka Teman-teman Tau gak Gampang loh teman-teman Jadi Saya pokoknya Tahunya Pokoknya Lakukan yang terbaik Lakukan yang terbaik Membangun tim Membangun tim Terus aja Nah Itu benar-benar Seperti yang Mr. Park bilang Ini kayak bola sabi Yang menggelimi Sampai pada akhirnya Sekitap Agustus Itu bisa Jadi SM Dengan Naturalnya kan Nah Biasanya kemarin Itu masih Bantuan sponsor CC Ada PV Bebas gak Bisa waktu itu Ya dia Bantu 500 ribu PV Kayak gitu Saya gak pernah Ditembaknya jebret Itu gak Mike Jadi Sambil lari bersama CC kurang sekian Dikit Dia kasih Total Setelah saya Capai 1 SM itu Dulu ya Oh dia bantu 500 Maksimal bantu 700 Seperode sambil Jalan itu Waktu di awal Saya kejar 3 kali Untuk bisa Center Nah Di Agustus itu Waktu saya jadi Wah seneng banget CC saya bisa Nampai SM Tanpa bangun CC sedikitpun Wah ini bangga banget Ceritanya ya Itu udah bener Tim yang berlari Karena kalau Tim yang berlari Sampai disitu Berarti kita Sudah punya potensi Untuk bisa Nah itu Satu kali Itu satu bulan Satu kali nih Di September Satu kali juga Berhasil Nah Oktober Mama saya drop Saya pulang bangka Itu bener-bener Gak kerjain Income tetap masuk Tapi gak berhasil SM nya SM Tapi di November Tetap sekali November Sebenarnya kan ini Udah membawa hawa Kekuatan tim Di Agustus September ini Sebenarnya Riak sudah ada Ibaratnya Gitu kan Tinggal kita kipas-kipas Kipas gitu lah Nah sekali November Itu sudah bisa Periode langsung Gak pernah putus 222 ya Sampai sekarang Jadi Teman-teman Terus aja Lakukan yang terbaik Tanamkan di otak kita Buru-buru sukses Ya jangan Jangan Kalau misalnya Sponsor Ngajak kita apa Jangan kita tanya Oh masih cepat ya Oh lu buru-buru butuh Bukan sponsor yang buru-buru butuh Kamu sukses Bukan Mr. Park yang pengen Buru-buru Indonesia ini bangkit Bukan Mr. Park yang pengen Buru-buru Indonesia ini berkembang Kita yang butuh Buru-buru untuk sukses Tapi tentu Sukses yang bermatabat Nah itu yang Digaungkan terus oleh Empat Darah Bahwa kita butuh sukses Yang bermatabat Dan kalau sudah kita Sukses di matabat Bermatabat Makanya Nanti kita mau butuh Apapun Atomi bayar Ini Satu kalimat yang Dengan bangga Sekarang yang sedang Kita teriakan Atomi bayar Apapun Atomi bayar Atomi bayar Nah ini Berarti sponsor Cuma membantuin Waktu mau buka Center aja ya Yang 700 itu ya Setelah itu Ika memang kerja sendiri Untuk mencapai pencapaian Kita auto Tanpa bantuan Betul Jadi memang nih teman-teman Gak perlu kita Menyalah-nyalakan Upline Sponsor Memang ini adalah Bisnis kita kan Kita mencapai auto SM Ya kita kerja sendiri Kita harus berpikir Kreatif Dan yang juga Yang bermatabat Seperti Ibu Ika bilang Jangan Ambil jalan pintas Gitu ya Menjadi seorang Stokis jualin di marketplace Itu kan Itu pelanggaran Kode etik Nah ini sebelum Kita masuk ini Saya mau kasih tau teman-teman Kalau ada yang mau tanya Silahkan ya Diketik di kolom chat Yang di youtube Juga boleh diketik disana Kalau ada waktu Saya akan bacakan Nah Ini Bu Ika ada Foto yang Mau di share Yang mungkin Kalau saya tampilin Bu Ika mau share sedikit Sebentar Ya Ini Ini adalah Anak asu saya Ini lucu ya Ini Apa Kati nih Nah jadi Teman-teman Saya Dan suami Itu Tidak memiliki anak Tapi kami tetap happy Kenapa? Karena Tuhan itu Sudah memberikan kita Porsi Dan kita berbahagia Dengan apa yang Tuhan Berikan kepada kita Ya Tuhan mungkin ingin Saya memiliki Anak banyak Yaitu teman-teman semua Tim kita adalah Anak kita Nah Jadi Banyak orang Nanggap Ika kok kamu Nggak ambil anak Gitu ya Banyak dulu orang Kamu nggak ambil anak Untuk mancing lah Ini Itu Saya nggak pernah punya kepikiran Mike Ngambil anak Terus buat mancing Nggak mau Jadi Jadi bagi saya Itu udah Apa ya Bener-bener Nggak make sense Dan itu selalu Terpola Karena orang Indonesia Iya kamu mancing Kalau ambil anak Nanti kamu bisa melahirkan Itu dari mana Hukumnya Ya Nah jadi Nah jadi Teman-teman Saya kenapa Juga nggak mau ambil anak Itu banyak alasan Pertama Kita tuh harus Siap mental ya Kalau kita mau Ambil anak Dan arti gini Zaman sekarang Dengan dulu beda Sekarang ini Terlalu banyak Polusi Dan segala macam Banyak sekali Baby itu Dari Dia baik Nggak kelihatan Dia ada sakit Mike Tiga tahun Lima tahun Dia nggak bisa Bicara Kemudian dia ada Keterlambatan fisik Atau ada apa Sekarang pertanyaannya Kalau kita anak sendiri Kita pasti siap Apapun kondisi anak kita Kita terima Betul nggak Mike Betul Pasti kamu akan mencintai Dan kamu akan Men-support dia Kalau itu anak ambil Siap Nggak kita Jangan sampai Ada penyesalan Jangan sampai Kamu jadi ribut Dengan suami istri Menyalah Saling menyalahkan Dulu kenapa Kamu sih Ribut mau anak Kamu sih Jangan sampai Ada seperti itu Ya Dan saya merasa Saya nggak mau Ambil resiko itu Dan saya merasa Kalau ingin memberkati Banyakan orang Begini Mereka ambil anak Tujuannya apa sih Mike Mereka merasa Nanti kalau tua Siapa yang ngurusin kamu Gitu kan Mike Betul Banyak orang seperti itu Ya Terus ambil anak Supaya kamu ada anak Daripada kamu anak asuh Nanti dia gede Belum tentu ingat kamu loh Banyak orang punya pikiran Seperti itu Tapi saya Suami istri Merasa berbeda Saya Anak sendiri aja Sekarang kalau udah gede Mereka punya tanggung jawab Terhadap keluarganya Betul nggak Mike Sekarang udah beda Kita tidak mengharapkan Anak kita ini Kita ini menjadi beban Anak kita Ya Nah Anak ambil pun begitu Kita kan egois sekali Kalau kita tujuannya Ngambil anak Hanya supaya ini Anak kita Hidup ini Gede ini Kemudian dia ini Wajib Ini kan anak asuh Kamu kurang ajar banget Udah aku ambil Ceritanya ya Dari dulu susah Sekarang jadi cukup enak Ikut aku Gedenya nggak mau ngurusin kita Nah itu kan sebenarnya Saya merasa Kita nggak boleh Seperti itu Ya Banyak Jadi sekali Kalau kita ambil secara Hukum Saya merasa Kita jadi kayak Ada demand lebih Jadi Saya merasa Kalau kita ingin memberkati Kita ingin mengasihi Yang terdekat kita ada Ini adalah Anak mbak saya Ini mbak saya Ikut saya Udah 17 tahun Ya Jadi Mamanya ini kan Men-support Keluarga saya Ibaratnya ya Men-support kita Menemani kita Ya Dia begitu jujur Bekerja dengan baik Ya kan Dia sudah suami Sekarang Setelah punya anak Kan pulang pergi Ya dulu tinggal di rumah Belum nikah Ya Nah sekarang dia punya anak Jelas-jelas Di depan mata kita Kalau kita ambil Anak orang lain Kita juga nggak kenalkan Orang tuanya Pertama kan orang lain Nah depan kita Ada yang butuh loh Lebih baik Saya mengasihi Yang di depan mata Saya support dulu Yang ada di depan mata saya Saya akan memberikan Yang terbaik Bukannya anak asum Untuk bayarin dia sekolah Tapi memberikan Semua kebutuhan Yang baik Seorang anak Bertumbuh Butuh apa Kasih sayang orang tua Mereka butuh Rekreasi Mereka butuh sekolah Yang terbaik Butuh gisi Yang terbaik Saya kami berusaha Memberikan Laiknya kita Bener-bener Ambil anak Hanya bedanya Kami tidak tertulis Secara hukum Dan ini anak Panggil kami Papi Mami Dan ini anak yang Sangat baik Saya ulang tahun Yang tadi ada Wafer itu Mike Kemarin saya ulang tahun Kan tanggal 24 Nah kalau saya Dan suami saya ulang tahun Dia dari Celengannya Dia berusaha Memberikan kami Sesuatu Dan kami Tanya Yang kecil Aja Fufu Kita kasih dia Nama cain Nama panggilan Fufu Fufu itu adalah Rezeki Jadi orang tuanya Ji juga welcome Saya bilang Gak ada salahnya Kita panggil dia Fufu Nama Indonesia Fufu itu Rezeki Ucapan kita Ada doa Buat dia Nah jadi Dia ke lokasi Kita kan bilang Tanya kecil aja Fufu Dia bisa merasa sedih Kalau kasih kue Tadi takut kita kecewa Ini lucu Lucu sekali ini anak Jadi dia udah terbawa Deketik untuk Berusaha memberikan Kita yang terbaik Kita udah memberikan Dia yang terbaik Dan kita bisa melihat Ini anak bertumbuh Dengan karakter yang Yang baik Anak yang baik Jadi Kami berusaha Mengasihinya Tapi kami juga merasa Dia besar nanti Mau ingat kami Puji Tuhan Gak ingat kami pun Ya memang kita ingin Memberi Kita tidak ingin Menuntut apapun Nah setiap dia Ulang tahun Kita selalu Nah ini Apa Chinese New Year Angpau Fungsifat Sayo Dia bisa sekali Sekarang tinggalnya Di rumah Buika Kenapa? Tinggalnya di rumah Buika Atau enggak Jadi dia pagi Dari usia 40 hari Waktu mamanya Melahirkan Kan Satu bulan Berarti kan masih Di rumah dong Tadinya saya bilang Cuki sampai Inilah Tiga bulan lah Mamanya sering bilang Setelah hamil Punya anak pun Dia masih mau kerja Karena tadinya Saya pikir Dia kalau udah punya anak Mungkin udah enggak mau kerja Dia bilang Bu saya tetap mau kerja Bu Dia bilang Oh yaudah Kalau gitu kita pikir Nanti gimana caranya Yaudah Libur dulu deh Tiga bulan dong Rumahnya enggak jauh dari saya 40 hari dia Bu Enggak betah banget Jadi maksudnya Enggak betah banget 40 hari saya Udah boleh masuk loh Bu Oh yaudah Kalau gitu dibawa deh Fuk-fuknya Jadi 40 hari kan dia Belum bolak-balik Belum bisa perangkat kan Jadi bawa 40 hari Ke rumah Jadi mamanya bisa masak Seperti kerjaan Nah saya dan suami Dia yang sibuk Jadi babysitternya Wah saya yang nasuh Nah kalau dia nangis Jadi kita Jadi enggak tahu lagi Siapa yang jadi Pengasuhnya Jadi itunya Nah Gede-dikit Kita beliin box baby Tampaknya layaknya Ada satu baby rumah kita Setiap sore Jampatan Mamanya pulang Papanya jemput Ya ayah Ayahnya jemput Nah pulang Waktu 40 hari Berarti kan bungkus-bungkus-bungkusnya Rumahnya enggak jauh sih Tinggal naik motor Bentar sampai Nah sampai sekarang Jadi bolak-balik terus Setiap hari Kadang nginep Sabtu minggu Nginep Kadang liburan Kayak kemarin kita bawa Ke hotel Nginep Ya kita bawa ke Bandung Bawa kemana Sekarang udah usia 7 tahun Mbaknya masih kerja ya Di tempat Masih 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 Setiap hari Datang Pagi datang Sore dia pulang Nah inilah salah satu Di live scenario ya Yang terakhir kan Kontribusi Kita harus berkontribusi Ke keliling kita Sekeliling kita Ya Bukan hanya Mengerup Keuangan saja gitu Memperkaya diri sendiri Tapi ada yang kita berbagi Kita berkontribusi keluar Luar biasa nih Bu Ika Terima kasih ya Nah jadi sebelum Kita masuk ke Q&A Ini ada beberapa pertanyaan Ada kata penutup Bu Ika Yang mau dibagikan Ke semua Atomi Ini kan gak hanya di Indonesia Ada yang di Eropa UK Kanada Amerika Silahkan Saya gak nyiapin kata penutup Apa-apa untuk teman-teman Cuma saya merasa Kita semua Dimanapun ya Teman-teman di Kanada Dimanapun Atomi ini luar biasa Melingkan kita semua Menjadi satu keluarga Jadi kita ini satu perjuangan Saling support Saya percaya Kita tetap Saling bergandeng tangan Seperti acara yang dibuat Oleh Mike hari ini Berarti ini kan Perpanjangan tangan Mike Untuk kita semua Beliau Menyiapkan wadah Untuk kita Mari kita Satu keluarga ini Saling mencintai Saling support Jangan sampai ada Satupun dari kita ini Melepaskan tangan Dari gerbong ini Kita akan sukses Saya harap Sekian tahun ke depan Kita akan kumpul lagi Dengan acara Mike yang sama Dan kita sudah menjadi Seseorang di sini Semua yang masih baru Sudah menjadi AutoSM AutoDM Dan kita akan menikmati Segala sesuatu hal di depan Kita akan menikmati Kualitas hidup kita lebih baik Ingat Atomi Bayar Amin Amin ya semua ya Ini ada yang bertanya Lokasi dan senternya Bu Ikan Saya juga mau kasih pesan Ke semua teman-teman di Indonesia ya Atau yang di luar negeri Yang belum ada Induknya gitu ya Kalau kebetulan Tinggalnya di Tanggerang Itu bisa dititipkan Ke senternya Bu Ika Ini namanya Senter Terima Kasih Karawaci Ya Mungkin Bu Ika Boleh kasih sedikit infonya Teman-teman Saya Ada di Lipo Karawaci Jadi Ada di Rupo Palam Semi Saat ini ya Senternya Unik Gampang diingat Terima Kasih Nah Karena saya di Karawaci Ya ketambah Karawaci Ya Kalau Anda ketik Terima Kasih Berarti ketemu Nah kenapa nama ini Karena saya merasa Apapun ya Kalau Anda bersama kita Semua Pokoknya serba terima kasih lah Ya kita serba terima kasih lah Ya Kita bisa belajar bersama Kalau teman-teman Bisa menitipkan Silahkan juga WA ke saya Supaya saya bisa tahu Siapa Siapa Member atau teman Yang Anda titipkan Sehingga saya bisa Masukkan ke grup Supaya saya bisa Informasikan Misalnya ada pelatihan dari saya Atau produk sampah Atau apapun ya Dan kita berusaha Menjunjung tinggi Etika kerja kita Ya Dilarang untuk Menggosok-gosok Dan menjual barang Apalagi aman Senter saya miskin sekali Senter kami sangat miskin Tidak ada barang Jadi tidak akan ada barang Yang dijual Kemember Anda Oke ya Ini pertanyaan berikutnya nih Dari Youtube ya Dari Vivi Bu Ika Saat menjadi sales master Pertama kali Berapa tingkat ke bawah Downlinenya Membernya jumlah berapa Terima kasih Waduh gak ingat ya Mike Enggak Bu Vivi Kita gak ingat Berapa member kita Ke bawah ya Jadi Yang penting Kita berusaha Men-support tim kita Mereka akan ada User-user Leader-leader ya Yang penting Kita akan Ciptakan auto-consumer Jangan Intinya Anda Jangan jualan Kita jangan jualan sendiri Kalau kita jualan sendiri Berat Sampai 2,5 juta itu Setengah mati ya Kalau jualan sendiri Tapi kalau bersama tim Bisa Ya bisa Berapa member di bawah Terus saya gak ingat Gak hitung juga ya Mike Mike gitu gak Saya Saya udah gak tahu Udah gak bisa kelihatan sekarang Ya dulu pun bisa kelihatan Maksudnya gak melihat Ada berapa Kalau saya Saya hitungin dulu Saya kayak anak ayam gitu Saya hitung berapa Karena itu perkembangan grup sih Iya Tapi itu bukan Bukan Masalah Maksudnya gini Ada berapa Kita gak bisa ngitung Maksudnya kan tadi Pertanyaan ada berapa member kan Membernya jumlah berapa Tapi kita ngitung Tapi paling gak Ada orang-orang Yang bisa kita pegang Teman-teman Minimal ada Ada 3-4 orang Yang bisa kita pegang Walaupun misalnya 3-4 orang ini Gak Bukan yang luar biasa Ya Itu Anda sudah bisa Menggeliat Sudah bisa Iya betul Jadi Saya mau nambahin aja ya Untuk Vivi Jumlah member itu Bukan segala-galanya Di Atomi Kita bisa punya 1000 member Tapi kalau Gak ada yang belanja Percuma angka itu Lebih baik Angkanya sedikit Tapi ini belanja semua Itu lebih powerful Nah ini testimoni Pribadi saya ya Di grup saya Satu leader saya Dia bisa menjadi sales master Hanya dengan 4 orang Tapi dari 4 ini Berubah menjadi 40 Setelah dia menjadi sales master Dan terus bertambah Jadi yang penting Bukan kita sudah punya Berapa member Baru kita jadi sales master Yang penting Kita mau dulu gak Jadi sales master Baru ini belakangan Ini akan berjalan Dengan sendirinya ya Ya terima kasih nih Bu Ika Ini banyak ucapan-ucapan Dari youtube Zoom nanti saya akan Kirimkan ya Ke personal chat ya Kalau udah gak ada Yang bertanya lagi Ya ini gak ada Yang bertanya lagi ya Mari kita buka Mikrofon kita Kita akan bacakan Moto perusahaan Kita yang paling The best Menurut saya ya Ya silahkan Mau ucapkan Ke Bu Ika Silahkan Ini mikrofonnya Sudah bisa dibuka Mau buka video Silahkan Terima kasih Bu Ika Terima kasih Pak Mike Terima kasih Bu Ika Terima kasih Pak Mike Terima kasih Bu Ika Terima kasih Bu Ika Oke ya Mulai ya Kita Oh Kok ini fotonya salah Sebentar Sebentar Terima kasih Bu Ika Terima kasih Bu Ika Terima kasih Bu Ika Sampai jumpa. processor editor 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 editor